Sang Yiping segera mengeluarkan peta puncak sekunder dan memberikannya kepada Singhuang. Terima kasih banyak kepala sekte, saya akan memilih puncak Tianwu yang paling dekat. Gunung ini dekat dengan puncak Tianji, jadi akan lebih cepat jika terjadi sesuatu. Setelah Singhuang menerima peta, dia langsung mengarahkan pandangannya ke puncak Tianwu. Melihat bahwa Singhuang telah memilih puncak kedua, Mouji berkata kepada Sang Yiping, Yiping, bawa pembela Sing ke puncak Tianwu. Aku akan mengaktifkan susunan pengumpul energi dan mencoba membantu pembela Sing menerobos ke tahap dewa sejati dalam waktu satu bulan. Mouji percaya bahwa selama energi spiritual yang diberikannya cukup padat, Singhuang pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bagi orang seperti Singhuang, yang bersembunyi di Istana Pencarian Surga karena sedang diburu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia sangat kaya setelah bertahun-tahun menempa peralatan untuk orang lain. Dengan jumlah kekayaan yang sangat mengejutkan itu, dia pasti telah mempersiapkan segalanya untuk menerobos ke tahap dewa sejati. Jika Singhuang masih tidak mampu menerobos ke tahap dewa sejati dengan bunga dewa sejati, maka peluangnya untuk maju ke tahap dewa sejati akan sangat tipis. Menggunakan bunga dewa sejati untuk menerobos ke tahap dewa sejati bukanlah tingkat keberhasilan 100%, bahkan mungkin tidak 30%. Singhuang telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, jadi peluangnya seharusnya meningkat sebesar 20%. Ditambah dengan peluang terbentuknya lapisan bunga dewa sejati, ia memiliki peluang sebesar 50% untuk menerobos ke tahap dewa sejati. Jika energi spiritual tersegel milik Sekte Tianji cukup menantang surga, kemungkinan besar peluangnya akan meningkat hingga 10%. Iya. Sang Yiping bergegas menjawab. Setelah Sang Yiping membawa Singhuang ke puncak Tianwu, Mo Uji memasuki Aula Utama Sekte Tianji. Semenjak ia menemukan Pedang Batu Tianji, Mo Uji memintani Zheng Nong untuk membangun jalan setapak di bawah Aula Utama Sekte, yang mengarah langsung ke 13 fondasi susunan pengunci roh. Setelah dia mencabut Pedang Batu Tianji, dia mengembalikannya ke posisi semula untuk terus mengunci energi spiritual. Adapun 13 fondasi susunan pengunci roh yang tersisa, dia telah mencabutnya, dan saat ini tersimpan di dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini, dia hanya perlu mencabut Pedang Batu Tianji, dan dia akan dapat membuka 13 susunan pengunci roh. Mo Uji telah mempelajari Pedang Batu Tianji ini sejak lama, dan dia juga telah mempelajari 13 susunan pengunci roh yang mengunci energi spiritual Sekte Tianji lebih dari sekali. Karena dia hendak membuka susunan pengunci roh, Mo Uji tentu saja tidak ragu-ragu saat dia mengeluarkan Pedang Batu Tianji. Gemuruh. Suara-suara teredam terdengar dari bawah kakinya. Setelah itu, Mo Uji merasakan tanah tempat dia berdiri mulai runtuh. Jantung Mo Uji berdebar kencang. Mungkinkah arai dao miliknya tidak sesuai standar dan dia salah lihat? Jika puncak Tianji runtuh, maka itu akan menjadi kiamat dunia. Kalau saja puncak rahasia surga yang dibangun dengan susah payah itu runtuh, itu hanya akan menjadi bahan tertawaan saja. Tak lama kemudian, Mo Uji tahu bahwa matanya tidak sedang mempermainkannya. Aliran energi spiritual yang pekat dapat dirasakannya. Kenyamanan yang tak terlukiskan itu membuat Mo Uji merasa seolah-olah dia sedang memegang batu roh tingkat surga di tangannya. Bang! Kaki Mo Uji mendarat dengan kuat di tanah. Saat dia bereaksi, keruntuhannya telah sepenuhnya menghilang. Dia berada di tepi sebuah kolam kabut yang besar. Saat tatapan Mo Uji tertuju pada kolam berkabut, dia langsung menghirup udara dingin. Di atas kolam berkabut, vena spiritual sembilan surga terperangkap oleh formasi, setengahnya tergantung di atas kolam berkabut. Aura spiritual tak terbatas menyelimuti tempat ini. Bagaimana ini bisa menjadi kolam kabut? Ini hanyalah kolam roh yang dipadatkan dari ki spiritual. Terlebih lagi, Mo Uji yakin bahwa mutu dari setelah satu di antara sembilan urat spiritual ini jauh lebih tinggi daripada setengah urat spiritual yang diperolehnya dari sekte laut surgawi. Dengan kata lain, jika setengah urat spiritual yang diperolehnya adalah yang bermutu rendah, maka sembilan urat spiritual ini setidaknya bermutu tinggi. Bahkan ada kemungkinan kecil bahwa mereka adalah urat spiritual bermutu puncak. Mo Uji langsung tahu bahwa tempat ini tidak boleh bocor. Jika bocor, bahkan istana pencari surga akan datang untuk merebutnya. Jadi Tianji dari sekte Tianji ada di sini. Mo Uji bertanya-tanya apakah kepala sekte sebelumnya tidak menemukannya, atau apakah dia tidak berani membukanya. Tak lama kemudian, Mo Uji menyadari betapa bergunanya sembilan urat spiritual ini baginya. Dia bisa berkultivasi sebanyak yang dia mau di sini. Bahkan jika sumber daya yang dia butuhkan untuk maju sangat besar, kultivasinya di sini tidak akan lambat. Namun, kesembilan urat spiritual ini tidak boleh dibuka sepenuhnya. Setelah Xing Huang maju ke tahap Dewa Sejati, ia harus menyegel ke sembilan urat spiritual ini lagi. Paling banter, dia akan meninggalkan sebagian energi spiritual puncak Tianji agar para pengikut sekte Tianji dapat berkultivasi dengan bebas. Di puncak Tianji, hampir pada saat yang sama ketika Mo Uji membuka susunan kunci roh, semua orang merasakan sensasi menyegarkan seolah-olah mereka sedang mandi dalam cairan spiritual. Kalau mereka tidak berkultivasi dengan energi spiritual semacam ini, mereka akan menjadi bodoh. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Duta Bermata Tiga, Xing Huang. Xing Huang menduga bahwa Mo Uji akan mengarahkan sebagian energi spiritual ke sana. Ditambah dengan tumpukan besar baturohnya, sudah waktunya baginya untuk menerobos ke tahap Dewa Sejati. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa energi spiritual yang dipandu Mo Uji akan begitu mengerikan. Energi spiritual yang tampak mengalir turun seperti cairan spiritual hampir membuatnya mengerang keras. Xing Huang adalah seorang ahli pandai besi tingkat atas. Dia bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia. Tidak perlu membicarakan energi spiritual di puncak smith di Istana Pencari Surga. Bahkan sebelum dia memasuki Istana Pencari Surga, semua tempat kultivasinya dipenuhi dengan energi spiritual. Namun, setelah bertahun-tahun, dia belum pernah melihat energi spiritual yang begitu menakutkan di puncak Tianji. Alasan mengapa dia bergabung dengan Sekte Tianji tentu saja karena potensi Mo Uji. Pada saat yang sama, dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Tentu saja, itu juga karena dia diancam oleh Mo Uji. Mo Uji membantunya membunuh Peng Jiking dari Sekte Evolusi Besar tanpa rasa bersalah. Tentu saja, Mo Uji tidak akan takut padanya. Selain itu, dia yakin bahwa Mo Uji masih memiliki beberapa trik tersembunyi. Namun, pada saat ini, dia sangat senang karena telah membuat pilihan yang tepat. Kalau dia masih saja tidak mampu maju ke tahap dewa sejati di bawah energi spiritual semacam ini, maka dia benar-benar sampah. Xing Huang mengepalkan tinjunya ke arah puncak Tianji. Dia segera mulai mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyerbu ke tahap dewa sejati. Dia bahkan tidak mengeluarkan susunan pengumpul roh atau batu rohnya. Ini karena energi spiritual di sini jauh lebih kuat daripada jumlah batu roh apapun yang bisa dia keluarkan. Pada saat ini, semua tanaman di Sekte Tianji memancarkan vitalitas luar biasa dan tumbuh semakin hijau. Saat semua orang berkultivasi dalam pintu tertutup, Mo Uji langsung melompat ke kolam kabut spiritual dan mulai berkultivasi. Dia baru saja melangkah ke tahap Yuan dan. Namun, dengan energi spiritual yang padat seperti ini, dia seharusnya bisa maju ke tingkat berikutnya. Aliansi 100 Sekte akan mengadakan konferensi wilayah terpencil 5 elemen. Dia harus berjuang untuk mendapatkan keuntungan dari Sekte Tianji. Di dasar kolam kabut spiritual, sudah ada genangan cairan spiritual. Mo Uji langsung melompat ke dalam cairan spiritual tersebut. Meskipun dia belum mulai mengedarkan teknik fana abadi, Mo Uji sudah dapat merasakan perasaan riang dalam berkultivasi. Ketika teknik fana abadi memulai sirkulasi spiritualnya, energi umu di dalam tubuhnya menjadi lebih jernih dan lebih tebal. Semua 102 meridian memulai sirkulasi spiritual mereka pada saat yang sama. Energi spiritual yang mengerikan tampaknya ingin menyeret Mo Uji keluar dari kolam kabut spiritual. Dalam kultivasi, hal yang paling tidak berharga adalah waktu. Setengah bulan berlalu dengan cepat, Mo Uji berhasil menembus tahap Yuan dan level 1 dan maju ke tahap Yuan dan level 2. Energi ungu di dalam dantiannya mengalir dengan spiritualitas. Energi itu mengandung energi kuat yang tak terbatas. Lima hari lagi berlalu, Mo Uji langsung mencapai tahap Yuan dan tingkat menengah 2. Tepat saat Mo Uji hendak menyerbu ke tahap Yuan dan tingkat 2, sebuah raungan keras membangunkan Mo Uji dari kultivasinya yang tertutup. Setelah itu, Mo Uji mendengar serangkaian suara gemuruh yang menggelegar. Mo Uji tiba-tiba berdiri. Meskipun dia belum pernah melihat siapapun maju ke tahap Dewa Sejati, dia tahu bahwa Sing Huang sedang bersiap untuk menjalani kesengsaraan petir Dewa Sejati. Terlebih lagi, dia pernah melihat binatang iblis mengalami kesengsaraan di domain terpencil lima elemen, jadi dia tahu betapa mengerikannya kesengsaraan petir itu. Mo Uji bergegas keluar dari kolam kabut spiritual. Meskipun ini adalah sekte puncak Tianji, dia harus menjaga Sing Huang selama masa kesusahannya. Pada saat yang sama, dia harus mematikan susunan pelindung sekte tersebut untuk mencegahnya rusak akibat kesengsaraan petir. Puncak Tianwu Sing Huang berdiri sendirian di sebidang tanah datar di puncak, menunggu datangnya malapetaka petir. Kaca! Suara lembut terdengar. Sing Huang merasakan susunan pelindung sekte di sekitarnya menghilang. Dia menganggupkan kepalanya tanda puas. Kepala sekte tahu bahwa dia akan mengalami kesengsaraan, jadi dia sengaja melepaskan susunan pelindung sekte. Bum-bum-bum, kah! Sebuah petir akhirnya menyambar. Sing Huang tidak segera mengeluarkan harta karun ajaibnya. Sebaliknya, dia meninju petir itu. Untuk maju dari tahap dewa ketiadaan ke tahap dewa sejati, seseorang harus menjalani lima sembilan kesengsaraan petir. Kilatan petir pertama ini bahkan bukan makanan pembuka. Jika dia mengeluarkan harta karun ajaibnya sejak awal, bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan petir? Ledakan. Kilatan petir itu mendarat di tulang-tulang tinju Sing Huang, langsung mematahkannya. Sing Huang mundur beberapa langkah dan buru-buru menelan beberapa pil. Hampir pada saat yang sama, dua kilatan petir lainnya turun. Saat ini, Mo Wu Ji telah tiba di puncak Tian Wu. Pada saat yang sama, banyak murid sekte Tian Ji telah berkumpul di pinggiran untuk menyaksikan Sing Huang menjalani kesengsaraannya. Mereka yang berkemauan lemah pasti tidak akan mampu meneruskan kultivasinya setelah menyaksikan kesengsaraan petir yang begitu dahsyat. Mereka yang berkemauan keras tentu akan memiliki wawasan tersendiri setelah menyaksikan kesengsaraan petir seperti itu. Mo Wu Ji menyaksikan gelombang demi gelombang petir turun. Sing Huang telah mencabut capit apinya untuk bertahan melawan mereka. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak gembira dengan kenyataan bahwa Sing Huang pasti akan mampu maju ke kitab suci dewa sejati setelah dia berhasil dalam kesengsaraannya. Dia gembira karena dia akan mampu menjalani penderitaannya. Bencana petir ini adalah yang paling berbahaya bagi orang yang mengalaminya. Namun, baginya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunggu-tunggu. Mo Wu Ji yang telah lama ditempa oleh petir, berharap agar dialah yang mengalami kesengsaraan itu. Boom-boom-boom. Kali ini, ada tiga sambaran petir berturut-turut. Total ada sembilan sambaran petir yang turun. Capit api Sing Huang beradu dengan petir, menyebabkan api dan kilat memenuhi langit. Sing Huang juga terlempar ke dalam lubang yang dalam oleh sambaran petir yang kuat. Sebelum Sing Huang bisa keluar dari lubang, gelombang sembilan petir lainnya datang. Kilatan petir terus menerus turun ke dalam lubang dalam tempat Sing Huang berada. Hal ini membuat Mo Wu Ji khawatir bahwa Sing Huang mungkin telah disambar petir hingga tewas. Gelombang sembilan sambaran petir ini tidak berhenti. Tiga sambaran petir lainnya menyusul. Terlebih lagi, Mo Wu Ji dapat melihat dengan jelas bahwa ketiga petir ini lebih tebal dari sembilan petir sebelumnya. Satu atau dua naga api melesat keluar dari lubang yang dalam. Hal ini membuat hati Mo Wu Ji sedikit lebih tenang. Tampaknya Sing Huang masih bisa menahan kesengsaraan petir. Mo Wu Ji tidak bisa tenang lama-lama. Enam sambaran petir yang lebih tebal turun ke dalam lubang yang dalam. Boom! Lubang yang dalam itu dipenuhi dengan percikan petir. Mo Wu Ji tidak melihat naga api lagi keluar dari capit api Sing Huang. Setelah enam sambaran petir ini, langit di atas puncak Tianwu menjadi cerah. Semua suara gemuruh menghilang. Pelangit tergantung di langit di atas puncak Tianwu. Apakah dia berhasil melewati kesengsaraan petir, ataukah Sing Huang terbunuh karenanya? Mo Wu Ji bergegas menuju lubang petir. 262 Pembela Sing, Mo Wu Ji berteriak dengan cemas saat dia berdiri di sisi lubang petir besar. Saya baik-baik saja. Suara lemah Sing Huang terdengar. Meskipun suaranya lemah, Mo Wu Ji bisa mendengar kegembiraan dan kegembiraan dalam suaranya. Tanpa menunggu Mo Wu Ji membantunya, dia sudah duduk. Mo Wu Ji dapat melihat dengan jelas bahwa luka-luka Sing Huang menghilang, dan pada saat yang sama, aura di sekelilingnya meningkat secara eksponensial. Mo Wu Ji tidak mengganggu Sing Huang. Sekali lagi, dia mengaktifkan susunan pelindung sekte dan kembali ke kolam kabut spiritual yang mengambang. Tentu saja, dia tidak akan berkultivasi. Sebaliknya, dia akan mengunci arah pengunci roh lagi. Akan tetapi, agar para pengikut sekte Tianji dapat berkultivasi, dia mengaktifkan susunan pemandu roh di pinggiran susunan pengunci roh. Dia mengarahkan ki spiritual ke puncak Tianji. Sedangkan untuk puncak sekunder lainnya, ki spiritual terkunci sementara. Sekte Tianji masih terlalu lemah. Dengan tanah kultivasi energi spiritual yang mengerikan seperti itu, mereka tidak bisa begitu saja membukanya untuk umum. Kota terpencil lima elemen terletak di luar domain terpencil lima cincin. Awalnya, ini hanya sekadar tempat perdagangan tipe pasar terbuka. Pusat perdagangan ini lebih menyerupai sebuah alun-alun besar, dan alun-alun ini dikelilingi oleh wilayah sekte-sekte utama. Setelah dibukanya domain terpencil lima elemen beberapa kali, tempat ini secara bertahap menjadi tempat orang berkumpul. Setelah para pembudidaya alien diusir, para ahli benua Zenmo membuka jalan antara domain terpencil lima elemen dan benua Zenmo. Aliansi seratus sekte menggunakan kekayaan yang mereka peroleh dari para pembudidaya alien untuk membangun alun-alun kota terpencil lima elemen ini dalam satu tahun. Kota terpencil lima elemen membentang ratusan mil dan dianggap sebagai kota budidaya berukuran layak. Saat kota terpencil lima elemen dibangun, ada banyak sekali bisnis dan sekte yang ingin merebut bangunan komersial dan wilayah di sini. Namun, aktivitas tersebut langsung dihentikan. Selain beberapa area permukiman di tepi kota terpencil lima elemen, bangunan komersial dan tempat-tempat dengan energi spiritual yang padat semuanya tetap dipertahankan. Hal ini karena sumber pendapatan utama untuk membangun kota terpencil lima elemen adalah dari para pembudidaya alien. Dengan demikian, pembagian kota terpencil lima elemen diputuskan melalui konferensi aliansi seratus sekte. Sekte-sekte yang berkontribusi dalam pertahanan benua yang hilang tidak boleh dilupakan. Saat konferensi aliansi seratus sekte semakin dekat, semakin banyak orang berdatangan ke kota terpencil lima elemen. Ini berbeda dari pembukaan Five Elements Desolate Domain sebelumnya. Sekarang, tidak ada batasan untuk memasuki Five Elements Desolate Domain. Selama konferensi 100 Sekte Lions selesai, siapapun akan memiliki kesempatan untuk masuk. Domain terpencil lima elemen bahkan memiliki harta karun seperti bunga dewa sejati, belum lagi harta karun dan sumber daya kultifasi lainnya. Kenyataannya, ketika Five Elements Desolate Domain pertama kali dibuka, terjadilah masa kekacauan. Selama masa itu, siapapun bisa masuk dan banyak orang membawa harta karun dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan mengabaikan konferensi aliansi seratus sekte ini. Hari ini adalah hari pembukaan konferensi aliansi seratus sekte. Untuk meyakinkan semua sekte dan kultifator, aliansi seratus sekte memutuskan untuk menggunakan format terbuka. Konferensi aliansi seratus sekte diadakan di plaza kota terpencil lima elemen yang baru dibangun. Di tengah plaza, ada altar bundar yang dapat menampung ribuan orang. Altar konferensi dilengkapi dengan susunan penguat suara. Selama seseorang berbicara di altar, suaranya akan langsung disiarkan ke seluruh kota lima elemen yang sunyi. Setiap kultifator yang datang ke alun-alun kota terpencil lima elemen dapat mendengarkan isi konferensi tersebut. Bahkan jika mereka tidak datang ke alun-alun, selama mereka berada di kota terpencil lima elemen, mereka akan dapat mengetahui isi konferensi. Meskipun hanya ada beberapa kultifator yang bertanggung jawab atas altar konferensi di alun-alun kota lima elemen yang terpencil, alun-alun kota lima elemen yang terpencil sudah dipenuhi orang. Semua orang sedang menunggu konferensi aliansi seratus sekte. Sebuah jalan setapak yang dilapisi batu giyok putih membentang dari pintu masuk kota terpencil lima elemen sampai ke altar konferensi di tengah alun-alun. Plaza kota terpencil lima elemen dipenuhi orang, tetapi tak seorang pun berani berdiri di jalan ini. Semua orang tahu bahwa mereka yang dapat berjalan ke altar bundar melalui lorong ini adalah para ahli dari suatu faksi atau pemimpin sekte. Kalau orang biasa berani berdiri di jalan ini, wajar kalau mereka akan dibunuh. Lihat, Dekan Feng dari Istana Pencari Surga ada di sini. Seseorang di antara kerumunan berbisik. Pada saat ini, alun-alun yang bising menjadi sunyi. Di samping Dekan Feng ada kepala Dao Gerbang Dao Istana Pencari Surga, Ku Jiang Yuan, dan pembela Istana Pencari Surga. Yang kedua yang datang pastilah kepala sekte evolusi besar, Jiang, kan? Kepala sekte Jiang terlihat sangat muda, dia terlalu keren. Siapa orang ketiga yang datang? Dia tampak seperti kepala sekte kuil surgawi. Tidak, dia adalah kepala sekte-sekte obat surgawi, Qin Fuyu. Ku dengar kepala sekte Qin bukan hanya ahli tahap Dewani Hiliti, tetapi juga seorang penyuling pil bumi tingkat puncak. Dia mungkin ahli Dao Pil nomor satu di lima kekaisaran besar. Pakar Dao Pil nomor satu. Keke, di mana kau taruh Nenek Linglong dari pagoda pil istana pencari surga? Ku dengar Nenek Linglong bisa menjadi seorang penyuling pil surgawi tingkat tujuh. Ku dengar Nenek Linglong menghilang setelah perang alien. Ada yang bilang dia dikejar oleh ahli tahap Dewa Sejati Alien. Terlepas dari apakah para penggarap di Alun-Alun sedang berdiskusi, setiap orang yang berjalan menuju Altar Bundar akan mendaftarkan asal usul mereka di tepi Altar Bundar. Setelah pendaftaran, penanggung jawab konferensi akan mengumumkan nama dan asal peserta. Saat para ahli memasuki Altar Konferensi di tengah Alun-Alun, jumlah orang di Altar Bundar bertambah. Di luar kota terpencil lima elemen, Mouji membawa pembela Singhuang dan kepala balai bisnis Sekte Suangyan. Tunggu, Mouji, yang sudah berada di gerbang kota, tiba-tiba berhenti. Dia melihat sosok yang dikenalnya melintas di tepi Alun-Alun. Suangyan, pergilah ke Altar Bundar dan duduklah dengan nyaman di Sekte Tianji kita. Ingatlah untuk tidak duduk terlalu jauh di belakang. Ini menyangkut kepentingan Sekte Tianji kita. Pembela Sing, ikutlah denganku. Mouji buru-buru masuk ke kerumunan setelah berbicara. Jika itu adalah orang biasa, Mouji bisa melupakannya. Namun kali ini, dia akan mengingat sosok ini bahkan jika dia terbakar menjadi abu. Jingfeilan, wanita kejam ini. Sekalipun Yan, R. mendapat keuntungan dari bencana dan memperoleh akar spiritual varian lima elemen, jika bukan karena dia yang mempertaruhkan nyawanya di domain terpencil lima elemen, Yan, R. pasti sudah lama meninggal. Wanita ini membawa Yan, R. pergi untuk memindahkan akar spiritualnya. Sekarang dia muncul di kota terpencil lima elemen, akan aneh jika Mouji membiarkannya pergi. Suangyan, apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba terdengar suara keras dari kerumunan. Suara ini langsung menarik perhatian orang banyak. Pada saat ini, kerumunan akhirnya melihat Suangyan, yang sedang berjalan di jalan batu diok putih. Di antara para ahli dan kepala sekte, Suangyan terlalu menonjol. Suangyan tanpa sadar berhenti. Dia sudah melihat orang yang memanggilnya. Suangjie dari klan Suang juga merupakan sepupunya. Ada dua orang berdiri di samping Suangjie. Salah satunya adalah Ki Weng Suan, yang pergi ke laut langit bersamanya. Yang lainnya juga dari klan Suang, pamannya Suang Yuantong. Ketika Suangyan melihat Suangjie dan Ki Weng Suan berdiri bersama, bibirnya melengkung membentuk senyum mencela diri sendiri. Ki Weng Suan tidak hanya berbakat, dia juga sangat perhatian. Saat pertama kali datang ke klan Suang, Suangjie pernah mengejar Ki Weng Suan dengan intens. Hanya saja Ki Weng Suan akhirnya menyukai Suangyan yang lembut dan baik hati. Karena itu, Suangjie selalu tidak menyukai Suangyan. Yang tidak diduga Suangyan adalah bahwa setelah dia melihat karakter Ki Weng Suan di laut langit dan meninggalkannya, orang ini masih pergi ke klan Suang dan mendapatkan Suangjie. Terlebih lagi, pamannya Suang Yuantong juga ada di sisinya. Dia tidak tahu bagaimana orang ini berhasil mendapatkan kepercayaan dari klan Suang. Perlu diketahui bahwa selain dia dan Suangjie, klan Suang bahkan tidak ingin melihat Ki Weng Suan. Orang tuanya bahkan mengatakan bahwa jika dia pergi bersama Ki Weng Suan, dia tidak akan pernah kembali ke klan Suang. Klan Suang tidak akan lagi memiliki anak perempuan seperti dia. Suangyan menggelengkan kepalanya. Dia pasti buta karena tidak mendengarkan orang tuanya. Sekarang, dia tidak punya muka untuk kembali. Karena dia tidak sering keluar di masa lalu, dia tidak mempunyai banyak pengalaman. Sekarang dia telah menjadi anggota Sekte Tianji, pengalamannya tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Tidak perlu membicarakan tentang kakak senior mereka, bahkan Pukian berkali-kali lipat lebih kuat dari Ki Weng Suan. Melihat Suangyan hanya menggelengkan kepalanya dan terus berjalan menuju altar bundar, Suangjie berteriak dengan gila, Suangyan, kamu gila. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Cepatlah turun ke sini. Apakah kau mencoba membunuh seluruh klan Suang? Bahkan Suang Yuantong, yang berdiri di samping Suangyan, terkejut. Mungkinkah Suangyan ingin membalas dendam karena Ki Weng Suan memilih Suangjie? Apakah dia mencoba membunuh seluruh klan Suang? Memikirkan hal ini, keringat dingin langsung membasahi punggung Suang Yuantong. Namun, saat ini, Suangyan sudah berjalan ke tepi altar bundar. Bahkan jika dia punya nyali, dia tidak akan berani untuk bergegas dan menarik Suangyan kembali. Tamu yang terhormat, harap tunjukkan kartu identitas Anda. Kedua kultifator yang berjaga di luar altar bundar berkata dengan hormat. Meskipun mereka berdua menduga Suangyan telah berjalan ke tempat yang salah, mereka tidak berani melakukan apapun pada Suangyan sebelum mereka yakin. Kartu identitas tersebut adalah kartu kosong yang ditempelkan pada surat utusan terbang. Sekte Tianji memiliki tiga peserta. Adapun siapa yang berpartisipasi, mereka hanya perlu menulis nama mereka di kartu kosong tersebut. Suangyan mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya kepada kultifator yang bertanya. Setelah kultifator ini melihat kartu tersebut, ia segera mengulurkan tangannya untuk memimpin jalan, Tuan Aula Suang, silakan. Saat Suangyan berjalan menuju altar bundar, kultifator lainnya mengumumkan dengan keras, Master Aula Urusan Bisnis Sekte Tianji, Suangyan telah memasuki tempat ini. Mendengar pengumuman ini, tidak hanya Suangje dan Kiweng Suan yang tercengang, bahkan Suang Yuantong pun tercengang. Kepala Balai Urusan Bisnis Sekte Tianji, Suangyan hanyalah seorang putri terlantar dari sebuah klan kecil. Kapan dia berubah begitu cepat? Dia menjadi kepala Aula Suatu Sekte. Beberapa saat kemudian, Suang Yuantong menjadi gelisah. Suangyan dari klan Suang telah menjadi kepala Aula Sekte dan bahkan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi aliansi 100 sekte ini. Bukankah itu berarti Suangyan memiliki sejumlah wewenang untuk mengendalikan penempatan untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Suangji akhirnya bereaksi, tetapi dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Sejak muda, dia selalu lebih unggul dari Suangyan. Satu-satunya kegagalannya adalah ketika Kiweng Suan direnggut oleh Suangyan. Meski begitu, dia masih berhasil merebutnya kembali. Apa yang terjadi sekarang? Suangyan telah menjadi kepala Aula Sekte Tianji dan masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam konferensi aliansi 100 sekte. Bagaimana ini mungkin? Banyak kultifator yang tidak mengenal Suangyan diam-diam merasa iri. Suangyan terlihat sangat muda tetapi sebenarnya dia adalah kepala Aula Sekte. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. 263. Berhenti di situ. Mauji menghentikannya di sebuah jalan di tepi plaza kota terpencil lima elemen. Melihat pihak lain berhenti dan menatapnya, Mauji tertawa dingin, Jingfeilan, kamu bisa menyingkirkan cadar di wajahmu. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Itu kamu. Jingfeilan jelas mengenali Mauji. Kilatan keterkejutan melintas di matanya, tetapi dia segera menenangkan diri. Meskipun siapapun bisa datang ke domain terpencil lima elemen, Mauji, sebagai manusia biasa, memiliki beberapa kemampuan untuk sampai ke sini. Yan, air sudah mati. Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Sekarang, minggirlah. Jingfeilan hanya mengucapkan satu kalimat sebelum mengangkat tangannya untuk melepaskan embusan angin. Mauji bahkan tidak bergerak. Dengan lambayan tangannya, hembusan angin itu menghilang tanpa jejak. Hah. Jingfeilan berseru kaget. Dia langsung tahu bahwa Mauji bukan hanya seorang kultifator, tetapi juga seorang kultifator yang sangat kuat. Dia melepaskan gelombang energi unsur lainnya untuk kedua kalinya. Kali ini, dia tidak menahan diri. Energi unsur spasial yang mengerikan melonjak. Jantung Mauji berdebar kencang. Berdasarkan gelombang kedua energi unsur Jingfeilan, dia yakin bahwa Jingfeilan setidaknya berada di tahap ruleik tingkat lanjut. Ledakan. Mauji bahkan tidak bergerak, tetapi energi elemental Jingfeilan terlempar. Kekuatan dahsyat itu menyapu balik, membuat Jingfeilan terpental dan menghantam dinding batu di dekatnya. Off. Jingfeilan memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Jingfeilan perlahan merangkak karena terkejut. Dia menatap Singhuang, yang berdiri di samping Mauji. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar, kau adalah Duta Tiga Mata dari Istana Pencari Surga di puncak Smith. Mengapa kau menyerang seorang kultifator nakal sepertiku? Jingfeilan tidak dapat mengetahui tingkat kultifasi Duta Tiga Mata, tetapi dia yakin bahwa dia setidaknya berada di lingkaran besar tahap Dewa Kehampaan. Aku bukan lagi Duta Tiga Mata dari Istana Pencari Surga, Smith Samit. Aku adalah pembela kiri Sekte Tianji. Tidak peduli siapapun kamu, kamu harus bersikap sopan kepada Ketua Sekte Tianji, Gerutu Singhuang dan berkata dengan dingin. Jantung Jingfeilan berdebar kencang. Baru kemudian tatapannya tertuju pada Mauji, kamu, bagaimana kamu? Dia bahkan tidak berani bertanya. Mauji hanyalah manusia biasa tanpa akar spiritual. Bagaimana dia bisa menjadi kepala Sekte Tianji? Itu tidak benar. Baru saja, Mauji dengan mudah menangkap serangan pertamanya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan itu? Niat membunuh melintas di sekujur tubuh Mauji, dan dia berkata dengan dingin, bukan kau yang bertanya padaku sekarang. Anggaplah dirimu beruntung. Hari ini, aku hanya ingin membunuhmu, dan tidak menyiksamu. Mengenai kota pedang tertinggi, aku akan melunasi hutangku kepada mereka. Mauji membuka telapak tangannya dan bola petir hendak menghantamnya. Tunggu, Jingfeilan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyingkirkan cadar di wajahnya. Mauji menatap Jingfeilan dengan kaget. Bagaimana mungkin dia orang yang seperti ini? Salah satu mata Jingfeilan telah dicungkil, dan sebagian kecil hidungnya juga telah dipotong. Ada beberapa bekas luka silang yang mengerikan di wajahnya, yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasa sangat ngeri. Benar sekali, akulah yang membawa Yan R pergi. Aku tidak memperlakukannya dengan buruk, dan aku bahkan bersiap untuk menjadikannya murid terakhirku, penerusku. Namun, saya buta dan tidak tahu tentang tindakan para binatang buas di kota pedang tertinggi. Kota pedang tertinggi sebenarnya mencari segala macam akar spiritual tingkat tertinggi dalam lima kekaisaran besar, lalu mengirimkannya ke kota pedang tertinggi agar keturunan langsung klandong dapat mentransfer akar spiritual mereka. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang jenius yang mati dalam proses ini. Setelah mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan nafas, nada bicara Jing Feilan sedikit tenang. Ia menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, setelah aku membawa Yan R ke kota pedang tertinggi, ia ditemukan oleh binatang buas klandong. Mereka meminta Yan R kepadaku, dan tentu saja, aku tidak mengizinkannya. Aku tidak menyangka mereka akan membawa Yan R pergi dengan paksa. Saat aku pergi untuk berunding dengan mereka, aku mengetahui tentang tindakan binatang buas mereka. Aku dikurung oleh klandong, dan disiksa dengan segala cara yang mungkin. Mau uji mengerutkan kening, Jing Feilan, karena kamu tidak tahu tentang tindakan klandong di kota pedang tertinggi, bagaimana mungkin klandong tidak membunuhmu setelah kamu mengetahuinya. Apakah kamu berbohong pada dirimu sendiri? Jing Feilan mengepalkan tangannya rat-rat, dan berkata dengan suara serak, karena aku tahu rahasia besar, dan klandong ingin aku mengungkapkan rahasia ini. Itulah sebabnya aku tidak langsung dibunuh oleh mereka, dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri selama perang alien. Baru sekarang aku mengerti mengapa kota pedang tertinggi menginginkan aku menjadi salah satu dari tiga wakil penjaga istana. Setelah itu, Jing Feilan menatap mau uji dengan tenang, aku tidak menyalahkanmu karena membunuhku, karena aku memang memandang rendah manusia. Saat itu, kau adalah manusia biasa, dan aku juga berpikir bahwa kau akan memengaruhi kultifasi Yan'er. Mungkin saya salah, dan Anda malah menjadi ketua sekte. Tetapi jika kau menggunakan kematian Yan'er sebagai alasan untuk membunuhku, aku tidak akan puas. Aku tidak takut mati, tapi aku ingin balas dendam. Setelah aku membunuh para binatang buas di kota pedang tertinggi, dan membalas dendam, kau boleh membunuhku, Jing Feilan, dengan alasan apapun, dan aku tidak akan mengeluh. Selain itu, akar spiritual Yan'er dicuri oleh penjaga muda kota pedang tertinggi, Dong Lun. Dong Lun telah kubunuh. Ucap mau uji tanpa ekspresi, dan niat membunuhnya terhadap Jing Feilan telah memudar. Mungkin hal ini terutama karena Yan'er baik-baik saja, dan Jing Feilan tidak mengumpulkan pembudidaya akar spiritual tingkat puncak untuk kota pedang tertinggi, tetapi juga merupakan seorang korban. Ada kilatan keterkejutan di mata Jing Feilan, dan dia segera menyadari, jadi Dong Lun dibunuh olehmu. Setelah Dong Lun terbunuh, kota pedang tertinggi menjadi gila, dan mencari pembunuhnya kemana-mana. Jing Feilan, yang bersembunyi dalam kegelapan, tentu saja mengetahuinya. Pergilah, salah satu matamu telah dicungkil. Jadi, aku harap saat kau melihat orang lain dengan matamu yang lain, kau tidak akan buta. Dulu, jika kau berkata baik-baik padaku, aku mungkin akan menjadikan Yan'er sebagai muridmu. Bukan begitu seharusnya kau bersikap. Jangan selalu berpikir bahwa dirimu hebat dan berkuasa, karena ketika kamu berpikir seperti itu, di mata orang lain, kamu hanyalah seekor semut. Mau uji melambaikan tangannya, dan dia benar-benar tidak punya keinginan untuk membunuh wanita seperti itu. Kepala Sektemo, kau ingin membunuh klandong dari kota pedang tertinggi untuk membalas dendam atas Yan'er, dan aku juga ingin membalas dendam atas Yan'er. Pada saat yang sama, aku ingin membalas dendam atas diriku sendiri dan murid-muridku yang lain. Jadi, tolong izinkan aku bergabung dengan Sekte Tianji. Selama aku membunuh klandong, kau boleh melakukan apapun padaku. Tanpa diduga, Jing Feilan tidak langsung pergi, tetapi meminta untuk bergabung dengan Sekte Tianji. Setelah bertahun-tahun, Jing Feilan sangat jelas bahwa jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam, peluangnya akan terlalu tipis. Jika dia ingin meminjam bantuan Sekte atau klan lain untuk membalas dendam padanya, itu juga akan menjadi mimpi yang sia-sia. Tidak ada Sekte yang akan bersaing langsung dengan kota pedang tertinggi untuk orang acak seperti dia. Mau Uji bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan murid-muridmu yang lain. Jing Feilan berkata dengan kasar, Benar sekali, setelah aku mengetahui tindakan tercelak klandong dari kota pedang tertinggi, mereka tidak hanya mengurungku, mereka bahkan menggunakan akar spiritual murid-muridku yang lain untuk bereksperimen pada pemindahan spiritual. Murid-muridku yang lain hanya memiliki akar spiritual tingkat tinggi, dan bajingan-bajingan ini. Saat Jing Feilan berbicara, telapak tangannya sudah berdarah. Klandong di kota pedang tertinggi ini memang tidak berperih kemanusiaan, dan niat membunuh di mata Mau Uji semakin dalam, kalau begitu, ikutlah aku ke konferensi aliansi 100 Sekte. Tentu saja, dengan syarat kamu berani pergi. Jing Feilan tertawa sedih, apa yang tidak berani aku lakukan sekarang? Di altar bundar di tengah-tengah plaza kota terpencil lima elemen, Zhuang Yan teringat kata-kata Mau Uji untuk mencari tempat duduk yang menarik perhatian. Konferensi ini menyangkut pengembangan masa depan Sekte Tianji, jadi dia tidak bisa duduk di sudut. Kursi-kursi di altar bundar itu disusun secara melingkar, dan di bagian tengahnya terdapat kursi-kursi istana pencari surga, Sekte Evolusi Agung, dan lima hingga enam Sekte tingkat puncak lainnya. Orang yang bertanggung jawab atas aliansi 100 Sekte juga duduk di tengah. Betapapun bodohnya Zhuang Yan, dia tahu bahwa dia tidak bisa duduk di kursi ini. Meskipun Sekte Tianji memiliki pembela kiri, tetap saja itu adalah Sekte Suan. Selain kursi-kursi ini, kursi terbaik adalah baris pertama di tengah. Pada saat ini, baris pertama hampir penuh, jadi Zhuang Yan bergegas ke beberapa kursi Sekte yang tersisa, dan mengambil satu. Masing-masing kotak ini memiliki empat kursi, dua di depan dan dua di belakang, yang mewakili lokasi suatu Sekte. Tepat saat Zhuang Yan duduk, kotak-kotak baris pertama yang tersisa diambil oleh Sekte lain. Minggir, duduk di belakang. Kau benar-benar tidak tahu aturan. Apakah Anda melihat Sekte di bawah tingkat kuasa Heaven duduk di barisan ini? Sebuah suara dingin terdengar di samping Zhuang Yan. Zhuang Yan mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria agak tinggi dengan tatapan mata jahat. Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa barisan pertama haruslah Sekte tingkat kuasi surga? Meskipun Zhuang Yan sedikit khawatir, dia tidak berdiri untuk Minggir. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Mowuji, karakternya menjadi jauh lebih tegas dan teguh. Kalau saja ini terjadi sebelum dia bergabung dengan Sekte Tian Ji, dia pasti sudah berdiri dan Minggir. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak akan duduk di baris pertama. Apa? Kamu mau aku yang melakukannya? Niat membunuh pria bermata jahat ini meningkat. Dia baru saja bertanya-tanya dan menemukan bahwa hanya Zhuang Yan yang berasal dari Sekte Suan Tian Ji di baris pertama. Apa yang terjadi? Seorang kultifator yang bertugas bergegas mendekat. Pria jahat itu segera mengepalkan tinjunya dan berkata, saya murid istana pencari surga, Dong Mingzi. Kali ini, saya mewakili Kota Pedang Tertinggi untuk menghadiri konferensi aliansi 100 Sekte. Orang ini hanyalah perwakilan dari Sekte Suan, tapi dia benar-benar duduk di sini. Dong Mingzi tertunda karena awalnya dia melihat punggung Jing Fei Lan, tetapi tidak dapat menemukan Jing Fei Lan bahkan setelah mengejarnya. Ketika kultifator yang bertugas mendengar bahwa Dong Mingzi berasal dari Kota Pedang Tertinggi, dan bahkan merupakan murid istana pencari surga, ia berkata kepada Zhuang Yan dengan agak susah payah, Tuan Balai Zhuang, saya adalah diaken konferensi aliansi 100 Sekte ini. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk mundur dan duduk? Zhuang Yan berbalik untuk melihat, dan kursi di belakang pada dasarnya semuanya terisi. Jika dia mundur, dia mungkin harus duduk di belakang, dan ini jauh dari apa yang diinstruksikan oleh kakak laki-lakinya yang senior. Tidak mudah bagi kakak laki-lakinya yang paling senior untuk memberinya tugas, jadi dia pasti tidak mungkin gagal. Mengepalkan tangan, Tuan Diaken, tempat duduk selalu berdasarkan siapa yang datang pertama, akan dilayani pertama. Karena Sekte Tianji saya yang pertama, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah, kata Zhuang Yan dengan nada yang tidak sombong maupun rendah hati. Konferensi itu awalnya memiliki susunan transmisi suara, dan sekarang setelah mereka melihat ketua Aula Sekte Suan bertarung memperebutkan kursi dengan Sekte Kuasa Heaven, kota pedang tertinggi, di altar bundar, mata semua orang langsung terfokus pada mereka. Jika kau tidak minggir, jangan salahkan aku karena bertindak. Dong Mingzi melihat Zhuang Yan tidak menunjukkan muka padanya, dan nada bicaranya mengandung sedikit niat membunuh. Kalau ini bukan konferensi, dia pasti sudah melancarkan aksinya. Sampah klan dong, kalau kau punya nyali, cobalah untuk bergerak. Suara serupa yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari belakang Dong Mingzi. 264. Dong Mingzi menoleh dan melihat Mouji. Dia mengenali Mouji. Tidak hanya mengenalinya, Mouji juga meninggalkan kesan mendalam padanya. Saat dia melihat Mouji di Menara Pelatihan Abadi, dia bisa merasakan niat membunuh di mata Mouji. Jika bukan karena Chen Suyin, dia pasti sudah menemukan tempat untuk membunuh Mouji. Dia tidak menyangka orang ini berani datang ke tempat ini dan bahkan berbicara kasar seperti itu. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendengar penyiar mengumumkan dengan keras, Kepala Sekte Tianji, Mouji, Bekiri Singhuang, dan Tetua Jing Feilan memasuki tempat. Kepala Sekte Tianji, bukankah orang ini adalah murid luar istana pencari surga yang memeluk kaki Chen Suyin? Bagaimana dia menjadi Kepala Sekte Tianji? Sebelum Dong Mingzi dapat memahami situasi Mouji, dia memikirkan nama lain, Jing Feilan. Dia mengangkat kepalanya dan segera melihat Jing Feilan dengan kerudung menutupi wajahnya. Matanya sedikit berkedut, memang wanita ini. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa melepaskannya. Dia tidak langsung mencari masalah dengan Jing Feilan karena dia khawatir Jing Feilan akan menjadi gila dan mengungkap masalah pemindahan akar spiritual kota pedang tertinggi. KK, seorang murid luar biasa ternyata bisa mengandalkan tipu daya untuk menjadi Kepala Sekte Suan yang murahan. Bibir Dong Mingzi melengkung membentuk jejak penghinaan. Sekte Suan, kota pedang tertingginya dapat dihancurkan dengan lambayan tangannya. Konvensi akan segera dimulai. Tidak peduli siapapun itu, tidak seorang pun diizinkan untuk tinggal di sini. Cepat kembali ke tempat duduk kalian. Kepala Sekte Evolusi Agung Jiang Siusan melihat bahwa ini tidak ada habisnya dan mendengus. Meskipun dia tidak senang dengan Dong Mingzi dari kota pedang tertinggi, memang agak terlalu arogan bagi Sekte Suan seperti Sekte Tian Ji untuk duduk di baris pertama. Tanpa menunggu Dong Mingzi berbicara, Mau Ji tiba-tiba berjalan ke tengah alun-alun altar bundar dan berkata dengan keras, hari ini, aku ingin mengungkap masalah paling tragis dan tidak manusiawi di dunia kultifasi agar semua orang mendengarnya. Kau sedang mencari kematian, Dong Mingzi mendengar kalimat pertama Mau Ji dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Jika Mau Ji sampai membocorkan rahasia klan Dong di kota pedang tertinggi, maka klan Dong di kota pedang tertinggi tidak akan punya tempat tinggal lagi. Setelah mengatakan bahwa Mau Ji sedang mencari kematian, seluruh tubuhnya terbang dan menerkam ke arah Mau Ji. Mau Ji tertawa dingin di dalam hatinya. Tingkat kultifasi Dong Mingzi memang lebih tinggi darinya, tetapi tidak peduli seberapa tinggi itu, itu hanya pada tahap Yuandan. Seorang kultifator inti primal berani bersikap sombong, menukik ke arahnya seperti elang menukik ke arah anak ayam. Bukan dia yang mencari kematian, tapi Dong ini. Boom, Mau Ji tidak menunggu Dong Mingzi bergerak dan langsung melancarkan pukulan. Setelah Dong Mingzi mengetahui bahwa Mau Ji adalah murid luar, dan spiritualitasnya tidak jelas, dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Mau Ji. Dia bahkan tidak peduli dengan pukulan Mau Ji, tetapi mencakar kepala Mau Ji dengan marah. Bahkan jika dia harus menahan pukulan ini, dia harus membunuh Mau Ji terlebih dahulu. Ledakan, kilatan petir menyambar dada Dong Mingzi. Sebelum kelima cakar Dong Mingzi dapat mencapai kepala Mau Ji, ia terlempar oleh sambaran petir tersebut. Kalau bukan karena seorang ahli yang duduk dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dia pasti sudah terbang dari altar bundar itu. Ada lubang berdarah di dadanya, di mana organ-organnya dapat terlihat. Namun, pukulan ini tidak membunuhnya. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil beberapa pil dan menelannya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang. Pada saat ini, siapapun di antara mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari Mau Ji. Kau mencari kematian. Suara marah terdengar. Setelah itu, gelombang energi unsur yang dahsyat menyapu Mau Ji. Dia setidaknya seorang ahli di tahap Dewan Hiliti. Wajah Jiang Siusan berubah pucat. Dia mengangkat tangannya dan meraih ahli tahap Dewan Hiliti, dan dengan santai melemparkannya ke tengah altar bundar. Setelah meninju seorang kultifator tahap Dewa Kehampaan, dia berkata dengan dingin, mungkinkah aliansi seratus sekteku perlu mendengarkan wajahmu saat kita mengadakan pertemuan. Setelah dilempar ke altar bundar seperti sampah oleh Jiang Siusan, ahli tahap Dewan Hiliti ini memuntahkan setegup darah. Dia kemudian berdiri dengan gemetar dan berkata dengan suara serak, kepala sekte Jiang, mengapa kamu tidak melakukan apapun ketika anakku terluka parah? Mou Ji akhirnya mengerti bahwa orang ini adalah ayah Dong Ming Si, dan dari penampilannya, dia juga ayah Dong Lun. Itu pasti penjaga istana pertama kota pedang tertinggi, One Sword Falling Flowers, Dong Lohua. Sayangnya, reputasi besar Dong Lohua ini juga direbut dan dilempar ke tanah seperti anak ayam. Dia hampir jatuh dan mati. Jika berita ini tersebar, maka nama baiknya akan tercoreng dan dia tidak akan lagi berhak menyebut dirinya sebagai One Sword Falling Flowers. Dari awal sampai sekarang, Sing Huang tidak bergerak sedikitpun. Selama nyawa Mou Ji tidak dalam bahaya, dia tidak akan bergerak. Jiang Siusan bahkan tidak peduli dengan Dong Lohua. Sebaliknya, dia menatap Mou Ji dengan dingin dan berkata, Apakah kamu akan bunuh diri sendiri, atau kamu ingin aku yang melakukannya? Mou Ji melirik Jiang Siusan dan berkata dengan tenang, Kepala Sekte Jiang, Mungkinkah Istana Pencari Surga tidak punya hak untuk berbicara di sini? Semuanya diputuskan oleh Anda sendiri. Aura hitam melintas di mata Jiang Siusan, dan dia dengan paksa menahan amarahnya sebelum mengepalkan tinjunya ke arah Feng Zenkyu dan berkata, Saudara Feng, bagaimana menurutmu kita harus mengatasi ini? Tatapan mata Feng Zenkyu tertuju pada Mou Ji, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Namamu Mou Ji, peringkat kelima puluh dalam kompetisi PIL 5 Elemen. Kau bahkan memasuki wilayah terpencil 5 elemen, dan karena kau mendapatkan dukungan Linglong, kau memasuki Istana Pencari Surga sebagai murid luar. Mou Ji bersikap jauh lebih sopan kepada Feng Zenkyu daripada Jiang Siusan. Setelah Feng Zenkyu selesai bicara, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Dekan Feng benar. Aku memang murid luar Istana Pencari Surga, tetapi aku sudah mengundurkan diri dari sekte luar Istana Pencari Surga. Sekarang, aku adalah kepala sekte Tianji, Mou Ji, dan aku tidak ada sangkut pautnya dengan Istana Pencari Surga. Feng Zenkyu menganggupkan kepalanya, Tadi, kamu bilang ingin mengungkap hal paling tragis dan tidak manusiawi di dunia kultifasi. Apa itu? Dong Lohua telah berdiri, dan dia menyeka darah di sudut mulutnya sambil berkata dengan tegas, Dekan Feng, apakah ini caramu memperlakukan kota pedang tertinggiku? Kami berdua sedang bertarung, dan kalian menyerangku, tetapi kalian tidak menyentuh sehelai pun rambut di kepala Mou Ji. Bukannya dia ingin mencari kematian, tetapi dia juga takut Mou Ji akan mengungkap masalah klan Dong yang memindahkan akar spiritual. Jiang Siusan tidak dapat menghentikan Feng Zenkyu untuk menanyai Mou Ji, dan sekarang Dong Lohua telah mengambil inisiatif untuk meminta dimarahi. Dia langsung memarahi, baru saja, Mou Ji berbicara tanpa izin di altar bundar, jadi tentu saja, akan ada orang yang akan berurusan dengannya. Dong Ming Zi benar-benar berani bergerak di sini, dan bahkan jika dia tidak terluka, aku tetap akan melukainya. Mungkinkah kota pedang tertinggimu memiliki sesuatu yang buruk untuk dikatakan dan tidak bisa kau biarkan orang lain membicarakannya? Aku hanya takut kalau dia akan bicara omong kosong, dan kalaupun apa yang dia katakan itu salah, itu tetap akan merusak reputasi kota pedang tertinggi milikku. Saya yakin setiap orang dapat memahami masalah opini publik yang mampu melebur emas. Dong Ming Zi berusaha keras untuk berpegangan pada kursi dan berdiri. Suaranya masih sangat lemah. Mou Ji berkata dengan nada sinis, aku bahkan belum mengatakan apa itu, dan kau sudah tahu kalau itu adalah kota pedang tertinggimu. Apakah kota pedang tertinggimu telah melakukan terlalu banyak hal yang kejam, dan sekarang kau merasa bersalah? Dong Ming Zi tertegun, dan langsung tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Baru saja, dia memang tahu apa yang hendak dikatakan Mou Ji, tetapi yang lain tidak. Karena yang lain tidak tahu, penjelasannya tadi menjadi suatu kedok. Mou Ji mengabaikannya, dan mengepalkan tinjunya sekali lagi, rekan-rekan Taoist, sampah klandong ini benar, karena bajingan yang sedang kubicarakan adalah klandong dari kota pedang tertinggi. Klandong di kota pedang tertinggi mengumpulkan para kultifator dengan akar spiritual tingkat puncak dari seluruh benua hilang, lalu secara diam-diam membawa mereka kembali ke kota pedang tertinggi untuk mentransfer akar spiritual mereka. Aku yakin sekarang semua orang pasti tahu mengapa murid-murid klandong dari kota pedang tertinggi memiliki begitu banyak akar spiritual tingkat puncak. Gelombang keributan bisa terdengar, karena kata-kata Mou Ji terlalu mengejutkan. Kalau ada klan seperti itu, mereka akan dibenci semua orang, dan akan dibenci semua orang. Ini sungguh kejam, memindahkan akar spiritual, dan bagi para kultifator yang dipindahkan, ini sungguh penyiksaan yang tidak manusiawi. Wajah Jiang Siusan dan Feng Zenkyu sangat muram, tak heran hanya ada sedikit kultifator jenius dengan akar spiritual tingkat puncak di benua hilang, dan beberapa dari mereka bahkan berasal dari klan besar. Jadi sebagian besar jenius dengan akar spiritual tingkat puncak telah dijarah oleh kota pedang tertinggi. Tak heran jika kedua putra Dong Lohua memiliki akar spiritual tingkat puncak, orang harus tahu bahwa itu sudah merupakan hal yang luar biasa bagi sebuah klan untuk memiliki satu akar spiritual tingkat puncak, belum lagi kedua putranya memiliki akar spiritual tingkat puncak, dan dia sendiri juga memiliki akar spiritual tingkat puncak. Kalau saja di dunia ini ada begitu banyak akar spiritual bermutu tinggi, mereka tidak akan begitu berharga. Wajah Dong Lohua dan Dong Mingzi pucat, dan hati mereka serasa jatuh ke dalam dua es. Sekarang keadaan sudah seperti ini, hal itu bukan lagi sesuatu yang dapat dikendalikan oleh klan Dong dari kota pedang tertinggi mereka. Kau berbohong, Dong Lohua menunjuk mau uji dengan jari gemetar dan berteriak. Apakah aku berbohong atau tidak, engkau tahu betul dalam hatimu. Hari ini bukan hanya aku saja, wakil penjaga ketiga kota pedang tertinggimu, Jing Fei Lan, juga ada di sini. Dia akan memberitahu semua orang kebenarannya dengan lebih rincin, nada bicara mau uji jelas dan tenang. Alasan mengapa dia memilih untuk mengungkap kota pedang tertinggi di sini, dan tidak memilih untuk menghancurkan kota pedang tertinggi secara diam-diam, adalah karena dia bertemu Jing Fei Lan. Orang-orang dari klan Dong di kota pedang tertinggi tersebar di seluruh benua hilang, dan dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk memusnahkan mereka semua seperti yang dilakukannya terhadap klan Lei. Daripada pergi ke kota pedang tertinggi untuk membunuh beberapa murid klan Dong, dia mungkin juga mengambil tindakan drastis di sini, dan menghancurkan klan Dong sepenuhnya. Sekarang dia telah memanfaatkan pertemuan ini untuk mengubah klan Dong menjadi tikus jalanan, suatu eksistensi yang ingin dibunuh semua orang, dia percaya bahwa dalam waktu dekat, klan Dong akan sepenuhnya musnah di benua yang hilang. Jing Fei Lan berkata dengan tegas, Dong Lohua, aku baru tahu tentang proses pemindahan roh yang tidak manusiawi dari klan Dongmu, dan disiksa oleh klan Dongmu dengan segala cara yang mungkin. Jika aku tidak melarikan diri, aku pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Klan Dongmu tidak berperi kemanusiaan, dan bahkan ingin menangkap muridku dan mengambil akar spiritualnya. Hanya berdasarkan tindakan tidak berperi kemanusiaan klan Dongmu, akan sulit bagimu untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dengan itu, Jing Fei Lan menoleh ke arah kerumunan kultifator di Alun-Alun dan berkata, tahukah kalian berapa banyak orang tak berdosa dengan akar spiritual tingkat tertinggi yang dibunuh oleh klan Dong untuk menghasilkan akar spiritual tingkat tertinggi. Mereka menghabiskan waktu puluhan tahun, hampir mencari di seluruh benua yang hilang, dan menemukan ratusan orang dengan akar spiritual tingkat tertinggi. Orang-orang ini semua tewas dalam proses pemindahan roh klan Dong yang gagal, dan aku melihat pemandangan yang begitu tragis di ruang pemindahan roh klan Dong. Aku bersumpah, hanya binatang buas yang tidak berperi kemanusiaan yang akan melakukan hal seperti itu. Nada bicara Jing Fei Lan terdengar sedih, dan setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan air mata darah. Setiap orang yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka berada di tempat kejadian. 265. Bunuh dia, hancurkan kota pedang tertinggi. Saat Jing Fei Lan mengungkapkan kebenarannya, semua kultifator di alun-alun kota terpencil lima elemen menjadi marah. Banyak dari mereka mulai berteriak agar keluarga Dong dibunuh dan kota pedang tertinggi dihancurkan. Wajah Dong Lohua sangat pucat. Meskipun klan Dongnya kuat, mereka tidak memiliki ahli tahap dewa sejati. Ini juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan oleh Dong Lohua. Sejak klan Dong memperoleh teknik pemindahan roh, mereka selalu memiliki akar spiritual tingkat tertinggi. Oleh karena itu, keturunan langsung klan Dong berkultifasi dengan sangat cepat. Namun, yang aneh adalah mereka tidak pernah memiliki ahli tahap dewa sejati. Karena itu, klan Dong selalu berkembang dengan tenang dan tidak pernah menonjol dalam hal apapun. Jika klan Dong memiliki ahli tahap dewa sejati, kota pedang tertinggi tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Wajah Feng Zenkyu sangat jelek. Tiba-tiba dia melangkah maju dan meraih Dong Mingzi yang menggigil. Dia mengeluarkan alat penguji akar spiritual dan melemparkan Dong Mingzi ke dalamnya. Mouji menyadari bahwa alat penguji akar spiritual ini berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Alat ini memiliki dua pilar kristal. Satu berada di belakang, dan yang lainnya miring. Membentuk karakter, ya, dengan pilar kristal di belakang. Feng Zenkyu menamparkan alat penguji akar spiritual, dan segera dua pilar kristal di belakang Dong Mingzi menyala. Cahaya kuning tanah dari pilar kristal di belakangnya hanya naik kurang dari dua kaki sebelum berhenti. Di sisi lain, pilar kristal miring itu memiliki cahaya kemasan yang mengjulang sampai ke puncak. Ledakan. Feng Zenkyu menendang Dong Mingzi dari alat pemujian dan berkata dengan dingin, akar spiritualmu memang telah dicangkok. Setelah berkata demikian, Feng Zenkyu menangkupkan tinjunya ke arah semua kultifator di alun-alun dan berkata, rekan-rekan sesama Dao, meskipun peradaban kultifasi benua hilang kita agak terbelakang, masih ada kultifator alam surga yang sesekali muncul di benua hilang kita. Dan tahukah Anda apa hal yang paling hina di seluruh benua budidaya? Yaitu mereka yang mentransfer akar spiritual kepada orang lain. Sampah-sampah ini ahli dalam menyakiti orang lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri. Mendengar ini, bahkan Mouji pun bingung. Bagaimana ini bisa merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri? Memindahkan akar spiritual yang baik kepada diri sendiri pada hakikat merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Feng Zenkyu mendengus dingin, apakah semua orang berpikir bahwa mentransfer akar spiritual yang baik kepada diri mereka sendiri bermanfaat bagi mereka? Saya dapat katakan kepada semua orang bahwa orang semacam ini tidak akan pernah merasakan guntur kesengsaraan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berdiam di alam bumi selamanya dan tidak dapat melangkah ke alam surga. Ketika masa hidup mereka berakhir dan mereka meninggal, mereka akan merasakan sakitnya jiwa mereka yang tercerai berai. Rasa sakit ini sepuluh kali lebih parah daripada rasa sakit mereka yang akar jiwanya telah tercabut. Dong Lohua menggigil. Tidak heran keluarga Dong tidak pernah memiliki ahli alam dewa sejati. Menurut catatan, ketika leluhur keluarga Dong meninggal, mereka semua menderita kesakitan yang luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa orang yang memindahkan akar rohnya tidak dapat maju ke alam dewa sejati sama sekali. Pada titik ini, nada bicara Feng Zenkyu tiba-tiba berubah tegas, siapapun yang mentransfer akar spiritualnya kepada orang lain berhak dihukum. Apakah para penegak aliansi 100 sekte ada di sekitar? Beberapa ahli tahap Dewa Nihiliti mendarat di altar konferensi bundar entah dari mana. Tubuh mereka memancarkan niat membunuh dan bahkan Mouji merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Segera musnahkan keluarga Dong dari kota pedang tertinggi dan usir keluarga jahat ini dari muka negeri ini. Nada bicara Feng Zenkyu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Iya, sosok beberapa ahli tahap Dewa Nihiliti melintas dan mereka menghilang dalam sekejap. Dong Lohua menunjuk Mouji dengan jarinya yang gemetar, apa permusuhan keluarga Dongku denganmu sehingga kau ingin memusnahkan keluarga Dongku. Dia benar-benar tidak terima dengan kenyataan bahwa keluarga Dong dimusnahkan secara misterius dan pelakunya adalah semut sekte Tianji di depannya ini. Mouji berkata dengan dingin, karena murid Jing Feilan, Yan Er, adalah kerabat terdekatku dan keluarga Dongmu sebenarnya ingin mengambil akar spiritual Yan Er. Sejak akar spiritual Yan Er hancur dan dia muncul di kota Changluo, aku bersumpah akan memusnahkan kota pedang tertinggimu. Jadi itu kamu. Dong Lohua bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, ketika Dong Lun tanpa pikir panjang memindahkan masalah pemindahan akar spiritual ke Changluo, dia sudah merasa ada yang tidak beres. Kemudian memang ada orang yang membuat onar namun untung saja hanya satu korban yang hilang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa korban yang hilang itu bernama Yan Er dan dia seharusnya dibawa pergi oleh Mouji. Jadi akar permasalahannya tertanam pada momen ini. Ada satu hal lagi yang lupa kukatakan padamu, Yan Er sekarang adalah jenius nomor satu di pagoda Pil Istana Pencari Surga dan Putramu, Dong Lun, telah kubunuh. Aku membunuhnya di Five Elements Desolate Domain dan dia mengatakan kepadaku bahwa keluarga Dong dari Supreme Sword City akan membalaskan dendamnya. Hari ini, aku menunggu pembalasan dendammu, orang tua bangka. Dong Lohua memuntahkan seteguk darah karena hatinya dipenuhi kebencian. Mengapa dia tidak tahu lebih awal dan membunuh semut ini? Kalau bicara secara logika, meskipun Feng Zhenqiu adalah Dekan Istana Pencari Surga, dia seharusnya membicarakan masalah ini dengan orang yang bertanggung jawab atas aliansi 100 Sekte dan Sekte Evolusi Besar, Jiang Siusan. Namun, Feng Zhenqiu tidak membahasnya dan langsung memberi perintah. Meskipun Jiang Siusan tidak senang, dia tidak dapat membantahnya. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, di masa depan, siapapun di benua hilang yang melihat seseorang dari keluarga Dong Kota Pedang Tertinggi memiliki hak untuk membunuh mereka. Hai para pria, paku Dong Lohua dan Dong Mingzi di luar kota terpencil lima elemen sebagai peringatan bagi yang lain. Saat berbicara, Jiang Siusan mengangkat tangannya dan menembakkan dua sinar cahaya. Kedua sinar cahaya itu menembus dahi Dong Lohua dan Dong Mingzi yang berwajah pucat. Kedua orang yang terbunuh itu segera dibawa pergi. Pada saat berikutnya, mereka berdua akan dipaku di gerbang kota terpencil lima elemen, menjadi penghinaan abadi. Mata tunggal Jing Fei Lan dipenuhi air mata. Demi balas dendam, dia telah bersembunyi selama ini tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Ketika Mouji ingin membalas dendam, hanya butuh waktu sedikit lebih dari dua jam bagi keluarga Dong dari kota pedang tertinggi untuk dimusnahkan sepenuhnya dari muka benua yang hilang. Mereka bukan saja memusnahkan klandong dari kota pedang tertinggi, mereka bahkan memaku klandong dari kota pedang tertinggi ke pilar rasa malu dan tidak akan pernah bangkit lagi selama sisa hidup mereka. Cara balas dendam ini seratus kali lebih cemerlang daripada membunuh agar bisa masuk ke kota pedang tertinggi. Untungnya, dia tidak menyadari potensi Mouji. Pasti sudah dibunuh oleh keluarga Dong. Itu Mouji. Apakah saya melihat sesuatu? Han Ning, yang berdiri di Alun-Alun, menggosok matanya. Dia tidak percaya bahwa Mouji akan berdiri di altar bundar konferensi aliansi seratus sekte dan bahkan menghancurkan kota pedang tertinggi. Bukankah Mouji hanyalah seorang penyuling obat bius biasa? Sudah konyol sekali dia bisa datang ke sini, bahkan dia ada di sini sebagai ketua sekte. Apa yang sedang terjadi? Wen Manzu, yang berdiri di sampingnya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada yang tidak jelas, benar sekali, dia adalah Mouji. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan Mouji setelah klan Mohancur, dia telah memperhatikan Mouji secara diam-diam. Bukan karena dia menyukai Mouji, tetapi karena dia merasa bersalah dan ingin membantu Mouji. Hanya saja pembantu Mouji, Yan R, sangat sombong. Meskipun Mouji harus menjalani kehidupan yang keras, dia tetap tidak mau menerima apapun darinya. Jadi ketika Mouji muncul di tengah altar bundar, dia langsung mengenalinya. Setelah itu, mereka berdua terdiam. Mereka belum kembali ke negara Cheng Yu, jadi mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Mouji. Namun di sini, mereka berdua tahu bahwa Mouji berada di dunia yang berbeda dari mereka. Benar saja, mereka juga mengira Mouji berada di dunia yang berbeda dari mereka. Sekarang, itu benar-benar terjadi. Satu-satunya perbedaannya adalah mereka mengira mereka berada di dunia yang berbeda dari Mouji, sementara mereka berdiri di atas panggung, menonton dari jauh. Namun sekarang, yang terjadi justru sebaliknya. Bagi Han Ning, diamnya dia karena Mouji telah banyak membantunya. Demi keuntungan klan Han dan dirinya sendiri, dia memutuskan untuk meninggalkan Mouji. Bagi Wen Manzu, kemunduran klan Mou pula lah yang menyebabkan dia mengambil inisiatif menjauhkan diri dari persahabatan masa kecil mereka. Sebagai perbandingan, Ku Wan R yang berdiri lebih jauh juga sama terkejutnya, tetapi dia tidak terkejut. Anak ini memang telah melambung ke langit, dan benar-benar menjadi kepala sekte. Seorang tetua yang berdiri di samping Ku Wan R mendesah. Ku Wan R tertawa, Guru, dia hanya seorang ketua sekte Suan. Bahkan jika itu adalah sekte Suan, mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan kota pedang tertinggi sudah sangat mengesankan. Namun, dia terlalu gegabuh dalam hal ini. Sekte Suan yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh orang lain benar-benar berani mengambil risiko besar untuk melakukan hal seperti itu. Dia masih muda dan terburu-buru. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Ku Wan R berkata, Guru, apakah menurutmu ahli pilmo pernah melakukan sesuatu yang berisiko? Kenapa saya merasa dari awal sampai sekarang? Banyak hal yang dilakukannya yang kelihatan berisiko. Sebenarnya aman-aman saja. Orang tua itu terkejut. Ya, bukankah begitu? Setelah itu, dia berkata, mari kita lihat bagaimana dia menghadapi pertanyaan dari sekte evolusi agung dan istana pencari surga. Jangan berpikir bahwa masalah ini akan berakhir begitu saja. Seorang kepala sekte Suan berani tidak menempatkan para ahli di sini di matanya, dan berdiri untuk mengumumumkan masalah kota pedang tertinggi sendirian. Ini sudah merupakan pelanggaran. Kepala sekte Mo, masalah klandong di kota pedang tertinggi telah berakhir. Sekarang, haruskah kita bicarakan masalah sekte Tianjimu? Benar saja, seperti yang diramalkan oleh Guru Ku Wan R. Setelah menyelesaikan masalah kota pedang tertinggi, tatapan Jiang Siusan tertuju pada Mo Uji dan nadanya sedikit tidak bersahabat. Mo Uji berkata dengan nada yang tidak sombong maupun rendah hati, sekte Tianjiku mengungkap kota pedang tertinggi demi para kultifator jenius yang tak terhitung jumlahnya di benua hilang. Kami tidak pernah berpikir untuk meminta kompensasi apapun. Kepala sekte Jiang, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Setelah itu, Mo Uji tanpa ragu berjalan ke kursi Suang Yan dan duduk. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Sing Huang dan Jing Fei Lan untuk duduk di belakangnya. Jiang Siusan sangat marah. Betapa tidak tahu malunya dirimu. Kompensasi, pergi dan laporkan kepalamu. Yang membuatnya tidak berdaya adalah altar bundar ini memiliki susunan penguat suara. Kata-kata Mo Uji akan langsung tersampaikan ke seluruh kota terpencil lima elemen. Kalau dia tidak bisa menemukan alasan yang bagus, dia benar-benar tidak akan mampu menghadapi sekte Tian Ji yang bahkan tidak menempatkan banyak sekte kuasa surga di mata mereka. Kepala sekte Mo, barisan pertama adalah untuk sekte-sekte besar. Mereka adalah sekte-sekte yang berkontribusi besar terhadap benua hilang selama perang alien ini. Sekte Tian Ji Mo harus pergi dan duduk di belakang. Mengetahui bahwa ada susunan amplifikasi suara, Jiang Siusan menekan ketidakbahagiaan di hatinya dan berbicara dengan nada lambat. Mo Uji berdiri, menatap Jiang Siusan dan berkata dengan tenang, Kepala sekte Jiang, maksudmu sekte Tian Ji ku tidak memberikan kontribusi apapun pada benua yang hilang. 266. Hati Jiang Siusan dipenuhi dengan rasa jijik. Namun, dia tidak akan mengungkapkan rasa jijiknya dalam pertemuan besar seperti itu. Kepala sekte Mo, fakta bahwa sekte Tian Ji diundang ke sini berarti bahwa sekte Tian Ji telah berkontribusi pada benua yang hilang. Tidak perlu membicarakan sekte Tian Ji. Ketika benua yang hilang menghadapi invasi para pembudidaya asing, semua orang akan berkontribusi pada benua yang hilang. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah kontribusinya. Kalau bisa, saya harapkan semua sekte bisa duduk di baris terdepan. Namun kenyataannya, hanya sekte yang kontribusinya paling banyak saja yang bisa duduk di baris terdepan. Kalau tak salah, sekte Tian Ji menduduki peringkat 321 di papan kontribusi aliansi 100 sekte. Tentu saja, saya tidak berpikir poin yang diperoleh melalui pertukaran poin kontribusi itu rendah karena ini juga merupakan kontribusi bagi benua yang hilang. Walaupun dia berkata bahwa dia tidak menganggap mereka lebih rendah, kata-katanya sudah memperjelas bahwa sekte Tian Ji hanya beruntung karena bisa duduk di altar konferensi bundar ini. Lagi pula, Jiang Siusan melihat ke arah alun-alun sekte Mouji, dan berkata dengan lemah, sekte Tian Ji berada di peringkat 321 dan hanya dapat mengirim tiga orang untuk berpartisipasi dalam konferensi ini. Namun, saya melihat empat orang dari sekte Tian Ji. Apakah itu berarti aku hanya perlu memberi jalan pada barisan pertama? Nada bicara Mouji penuh dengan sarkasme. Dia tahu bahwa Jiang Siusan tidak menyukainya. Selain fakta bahwa dia tidak melewati aliansi 100 sekte untuk berbicara di altar bundar, itu juga pasti karena Singhuang. Meskipun Jiang Siusan tidak tahu bahwa Peng Jiking telah meninggal di tangan Singhuang dan dirinya, dia sangat tidak senang terhadap Singhuang. Jiang Siusan berkata dengan lemah, jika kita tidak mengikuti aturan, kita tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Sekte Tian Ji yang mengungkap Klandong di Kota Pedang Tertinggi merupakan kontribusi besar bagi benua yang hilang. Namun, sekte Tian Ji sama sekali tidak menghormati aliansi 100 sekte. Mereka memanfaatkan kesempatan konferensi aliansi 100 sekte untuk keuntungan mereka sendiri. Jika kita tidak menghukum mereka, bagaimana aliansi 100 sekte akan meyakinkan para pembudidaya di masa depan? Nada bicara Jiang Siusan nyaring, dan alasannya jelas dan tegas. Yaitu, jasa yang baik akan dihargai, dan kesalahan akan dihukum. Feng Zen Q tetap diam. Meskipun dia telah menghukum Dong Ming Zi, fakta bahwa Dong Ming Zi berasal dari Istana Pencari Surga merupakan noda besar pada reputasi Istana Pencari Surga. Pada saat yang sama, Mou Ji juga berasal dari Istana Pencari Surga. Jika Mou Ji benar-benar murid luar, maka biarlah. Yang terpenting, jenius nomor satu Istana Pencari Surga, Yan R, adalah kerabat Mou Ji. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa menghukum mereka? Melihat Feng Zen Q tidak berbicara, Jiang Siusan melanjutkan dengan suara lantang, mengingat jasa dan kesalahan ketua Sekte Tian Ji, Aliansi 100 Sekte telah memutuskan untuk memberikan hukuman berikut. Kami tidak akan melanjutkan masalah Sekte Tian Ji yang memanfaatkan Aliansi 100 Sekte. Pada saat yang sama, kami akan mendiskualifikasi Sekte Tian Ji dari berpartisipasi dalam konferensi Aliansi 100 Sekte. Mou Ji mencibir, ini yang disebut kebaikan dan keburukan. Tak seorang pun berkata apa-apa, meskipun banyak kultifator di alun-alun merasa hukuman Jiang Siusan terlalu berat. Untuk Sekte kecil seperti Sekte Tian Ji, tak seorang pun peduli bagaimana mereka dihukum. Dengan kata lain, Sekte Tian Ji duduk di barisan depan dan bahkan menggunakan Aliansi 100 Sekte untuk menghadapi klan Dong dari kota pedang tertinggi. Ini memang terlalu arogan dan biadab. Wajah Mou Ji dipenuhi dengan ejekan, dan dia bahkan tidak bergerak. Tanpa pembagian Five Elements Desolate Domain, dia sama sekali tidak peduli dengan kursi ini. Sekarang pembagian sumber daya Five Elements Desolate Domain terlibat, Sekte Tian Ji-nya tidak bisa mundur. Melihat Mou Ji tidak mempedulikan hukumannya, wajah Jiang Siusan berubah dingin. Seorang ahli tahap Dewan Hiiliti hendak menangkap Mou Ji. Xing Huang mengangkat tangannya dan menamparnya. Ahli tahap Dewan Hiiliti dari Sekte Evolusi Besar itu ditampar keluar dari altar bundar. Wajah Jiang Siusan berubah, dan dia memulurkan tangan untuk meraih Xing Huang. Sebelumnya, dia tidak punya alasan, tetapi sekarang dia punya alasan, bagaimana dia bisa melepaskan Xing Huang. Xing Huang mendengus dan meninju. Jiang Siusan bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Baginya, seorang ahli tahap Dewan Hiiliti tidak sepadan dengan kekuatan penuhnya. Namun Xing Huang bukan ahli tahap Dewan Hiiliti, dia adalah ahli tahap Dewa Sejati-sejati. Boom! Jiang Siusan terpaksa mundur puluhan langkah oleh pukulan Xing Huang sebelum dia berhenti. Kau telah melangkah ke alam surga. Jiang Siusan menatap Xing Huang dengan kaget. Suara Xing Huang mengandung sedikit nada meremehkan, jadi orang-orang Sekte Evolusi Agung Mu dapat melangkah ke alam surga, tetapi Sekte Tian Ji-ku tidak bisa. Feng Zen-ku juga terkejut. Ia menduga bahwa ketika Five Elements Desolate Domain tiba-tiba terbuka, Xing Huang pasti memperoleh banyak keuntungan. Awalnya dia tidak ingin berbicara banyak, dan sekarang setelah dia tahu bahwa Xing Huang telah maju ke tahap Dewa Sejati, dia menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Kepala Sektemu, apakah kau pikir hanya karena Sekte Tian Ji-mu memiliki ahli tahap Dewa Sejati, kau dapat menginjak-injak peraturan Aliansi 100 Sekte-ku? Hari ini, barisan pertama akan disusun berdasarkan papan poin kontribusi dari perang melawan para kultifator alian. Aliansi 100 Sekte-ku pasti akan bertanggung jawab. Jiang Xi-usan benar-benar marah. Seorang kultifator tahap Dewa Sejati tidak cukup untuk membuatnya takut, Jiang Xi-usan. Mau Ji tahu bahwa dengan menerima Xing Huang, dia harus melawan Jiang Xi-usan. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak melawan mereka sekarang, ketika Lei Hong Ji kembali di masa depan, dia akan tetap melawan Sekte Evolusi Besar. Teman-teman Dao yang datang ke kota terpencil lima elemen, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata dari lubuk hatiku. Kata-kata dari lubuk hatiku ini bukan untuk didengar oleh orang-orang sombong itu. Aku mengatakannya untuk didengar oleh Sekte-Sekte biasa dan para kultifator biasa. Mau Ji berkata dengan suara yang jelas. Niat membunuh Jiang Xi-usan meluap-luap. Dia bertekad untuk menunjukkan kekuatannya hari ini. Hanya Sekte Tian Ji saja, memangnya kenapa kalau mereka punya Xing Huang? Mau Ji bahkan tidak peduli dengan Jiang Xi-usan saat dia melanjutkan, Sekte Tian Ji menyumbangkan seluruh kekuatannya dalam perang melawan para kultifator alien. Namun pada saat yang krusial ini, Kepala Sekte Tian Ji, Du Xi-king dibunuh oleh klan Yu Lin Lei demi keuntungan pribadi di luar kota Yan. Para ahli dari aliansi 100 sekte, yang mengaku mengikuti aturan, tidak keluar untuk menanyakan masalah ini, juga tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyelidiki masalah ini. Kepala Sekte Du Xi-king dan aku sudah saling kenal sejak lama. Meskipun kami tidak pernah bertemu, dia sangat mempercayaiku. Sebelum dia meninggal, dia menyerahkan jabatan Kepala Sekte Tian Ji kepadaku. Kepala Sekte Mo, kau hanyalah murid luar istana pencari surga. Kau mengatakan bahwa Kepala Sekte Du menyerahkan posisi Kepala Sekte kepadamu. Bukankah kau bersikap sedikit terlalu sombong? Kau memperlakukan para pahlawan dunia sebagai orang bodoh. Yang duduk di tengah juga sama, Kepala Sekte Obat Surgawi Kin Fuyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Dia tidak membantu Jiang Xi-san, tetapi kata-kata Mo Wu Ji penuh dengan celah. Dia tidak tahan mendengarnya lagi. Mo Wu Ji mengepalkan tangannya ke arah Kin Fuyu, lalu berkata kepada kerumunan kultifator di Alun-Alun, alasan mengapa Kepala Sekte Du memilikku adalah karena aku punya nama lain, Kultifator Nakal 2705. Rock Cultifator 2705. Boom! Seluruh Alun-Alun menjadi gempar. Banyak sekali kultifator yang bersemangat meneriakan nama Rock Cultifator 2705. Dalam perang alien ini, siapa yang paling diidolakan? Siapakah pahlawan yang paling dirindukan semua orang? Dan siapakah orang yang ingin dilihat semua orang? Itu bukanlah Kepala Sekte Evolusi Agung, juga bukan Dekan Istana Pencari Surga, juga bukan Raja Abadi Duniawi dari Benua Zenmo. Itu adalah seorang kultifator nakal, dan namanya adalah Kultifator Nakal 2705. Penggarap Nakal 2705. Pada saat ini, hanya ada satu nama yang terus-menerus diteriakkan di Alun-Alun. Itu adalah Rock Cultifator 2705. Seorang pembudidaya nakal telah melangkah ke peringkat pertama papan poin kontribusi aliansi 100 sekte. Seorang pembudidaya jahat telah membunuh jalan keluar dari pengepungan ratusan pembudidaya alien. Seorang kultifator jahat telah menyelamatkan lingkaran besar Master Tahap Danau Sejati Jinwen dari Pagoda Pil Istana Pencari Surga, dan bahkan telah membunuh seorang alien ahli tahap Dewa Nihiliti setengah langkah. Seorang pembudidaya jahat telah membunuh seorang ahli alien tahap Dewa Sejati, dan memperoleh 110 ribu poin kontribusi. Kultifator nakal ini berusia 2705. Ketika dia melakukan semua hal ini, dia hanya berada di tahap melampaui kematian. Dia adalah kebanggaan benua yang hilang, kebanggaan semua pembudidaya nakal, dan kebanggaan semua pembudidaya tanpa lingkaran cahaya. Itulah sebabnya ia memiliki gelar lain, Dasi Kiong. Tidak seorang pun tahu di mana penggarap nakal 2705 ini berada, dan bahkan ada rumor bahwa ia telah dibunuh oleh seorang ahli dari benua Zenmo. Sekarang rokultifator 2705 ini telah muncul di hadapan semua orang, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Dasi Kiong, aku ingin bergabung dengan Sekte Tianji. Saya juga ingin bergabung dengan Sekte Tianji. Mau Uji benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap keributan di alun-alun dengan kaget. Dia tidak menyangka rokultifator 2705 akan memiliki dampak yang begitu besar. Alasan mengapa dia mengungkapkan identitasnya saat ini adalah karena dia ingin duduk di barisan pertama, dan mendapatkan lebih banyak sumber daya dari domain terpencil lima elemen. Pembangunan kembali Sekte Tianji tidak dapat dilakukan hanya oleh beberapa orang saja, diperlukan sejumlah besar pengikut yang luar biasa. Bahkan murid yang paling menonjol sekalipun membutuhkan sumber daya kultifasi. Tahukah kamu, aku selalu ingin bertemu Dasi Kiong. Untungnya, aku ada di sini hari ini. Saya juga, setiap kali saya berpikir tentang bagaimana rokultifator 2705 menghadapi pengepungan ratusan kultifator, dan bagaimana ia membantai begitu banyak kultifator alien, saya merasa kulit kepala saya mati rasa. Saya tidak sabar untuk melawan ratusan kultifator alien sendiri. Seorang kultifator wanita yang lemah lembut terisak, aku mendengar saudari magang senior Suetongsi dari Istana Pencari Surga berkata bahwa setelah kultifator jahat 2705 membunuh ratusan kultifator, tubuhnya penuh luka dan darah, namun dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan si Jinwen dan Yan, er dari Istana Pencari Surga. Ketika dia akhirnya menyeret tiang tembaga itu, hatiku hampir hancur. Jiang Siusan menatap mau uji dengan kaget, dan hatinya hancur. Dia tidak menyangka bahwa kepala sekte Tianji di depannya sebenarnya adalah penggarap nakal 2705. Tidak perlu membicarakan apapun yang lain, hanya melihat popularitas rok kultifator 2705 yang begitu tinggi, dia tidak berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala mau uji. Dibandingkan dengan kepala sekte mau, dia, Jiang Siusan, sama sekali diabaikan. Hahaha, Feng Zenqiu tertawa terbahak-bahak, aku bertanya-tanya mengapa orang nomor satu di papan poin kontribusi aliansi 100 sekte tidak ada hubungannya dengan Istana Pencari Surga. Jadi dia dari Istana Pencari Surga milikku. Dia sekarang adalah kepala sekte Tianji. Jiang Siusan menjawab dengan dingin. Sama, sama. Sebelum dia bergabung dengan sekte Tianji, bukankah dia masih murid Istana Pencari Surga? Sejak dia ditekan oleh sekte evolusi besar, ini adalah pertama kalinya Feng Zenqiu merasa jauh lebih tenang. Semuanya, diamlah. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Melihat keributan itu semakin keras, Mouji tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya dan berteriak. Jangan ribut, tunggu da si Kiong bicara. Suara serak dari bawah panggung mengiringi suara Mouji dan menyebar ke seluruh alun-alun. Pada saat berikutnya, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Banyak tatapan penuh harap menatap ke arah kultifator nakal nomor satu, ingin tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. 267. Sahabatku, mohon izinkanlah aku untuk tidak menyapa kalian semua dengan sebutan sahabat Dao, karena aku dapat merasakan darah panas dan luapan emosi kalian. Itu bukan untukku, Mouji, tapi untuk seorang kultifator nakal yang berjuang melawan penjajah asing demi benua hilang. Itu adalah bentuk penghormatan dan cinta untuk orang berdarah panas yang berjuang demi tanah air kita. Dalam perjuangan melawan invasi alam luar, ada banyak pembudidaya nakal tak dikenal seperti saya. Untuk mempertahankan diri dari para penjajah, mereka menumpahkan darah panas mereka di tanah tempat kita tinggal. Saya hanyalah salah satu dari sekian banyak orang di antara mereka. Mereka tidak punya kejayaan, mereka tidak punya kompensasi apapun, mereka bahkan seperti saya, mereka hanya punya nomor kultifator nakal. Saat Mouji sampai di titik ini, dia membungkuh, busur ini dipersembahkan kepada para kultifator yang telah menumpahkan darah mereka demi tanah kita. Baik mereka adalah murid sekte, kultifator nakal, atau manusia biasa, mereka semua adalah eksistensi yang kita hormati. Saat Mouji berada di bumi, dia telah memberikan pidato yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya terhadap emosi penonton jauh lebih baik daripada para pemimpin sekte yang tinggi dan berkuasa itu. Dalam hal kultifasi, dia tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Siusan dari sekte evolusi besar. Dalam hal berbicara dan memotivasi orang, Jiang Siusan tidak dapat dibandingkan dengan Mouji. Dengan kata lain, orang yang agung dan berkuasa seperti Jiang Siusan tidak akan mau repot-repot menggunakan metode seperti itu untuk beresonansi dengan para kultifator biasa. Banyak kultifator di alun-alun membungkuh bersama Mouji. Kemudian, tepuk tangan meriah bergema di seluruh alun-alun. Meskipun Mouji tidak mengeluarkan token kontribusi ROG Kultifator sebesar 2705, tak seorang pun meragukannya. Awalnya, semua orang tahu bahwa Mouji pasti akan mengeluarkan token poin kontribusinya. Sekarang, tidak seorang pun membutuhkan Mouji untuk mengeluarkan token poin kontribusinya guna mengonfirmasi bahwa dia adalah penggarap nakal 2705. Mouji menyuarakan pikiran semua kultifator kecil. Di benua hilang, kultifator hebat dan perkasa adalah minoritas. Sebagian besar pembudidaya tidak dikenal, seperti ROG Kultifator 2705. Justru karena itulah nama ROG Kultifator 2705 begitu mengakar di hati masyarakat, bergema di seluruh benua hilang. Karena dia orang yang paling mendalami, paling membumi. Betapapun engganya mereka, Jiang Siusan dan kawan-kawan hanya bisa tunduk mengikuti Mouji untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada orang yang mengorbankan nyawanya demi benua yang hilang. Mouji melanjutkan, Di sini, aku harus berterima kasih kepada aliansi 100 sekte. Tanpa aliansi 100 sekte, benua hilang kita akan seperti hamparan pasir lepas. Tidak peduli apapun jenis pertempurannya, tumpukan pasir lepas tidak akan pernah mampu melawan. Tetapi setelah mengucapkan terima kasih, saya masih bertanya, apa tujuan kita mendirikan aliansi 100 sekte? Tujuannya adalah untuk melindungi tanah tempat kita tinggal dan orang-orang yang tinggal di tanah ini. Kita telah mengusir para penyerbu asing, tetapi pekerjaan aliansi 100 sekte baru saja dimulai. Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu medali. Meskipun Jiang Siusan tahu bahwa kata-kata Mouji selanjutnya akan merugikan sekte evolusi besar, Jiang Siusan tidak bisa maju untuk menghentikannya. Karena Mouji meninggalkan istana pencarian surga, Feng Zhenqiu tidak akan menghentikannya. Adapun sekte lainnya, kecuali mereka tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, mereka tidak akan menghentikan Mouji untuk melanjutkan pidatonya. Pada saat ini, aku tidak mengucapkan kata-kata ini sebagai kepala sekte Tianji, tetapi sebagai seorang kultifator nakal biasa. Saya ingin bertanya kepada aliansi 100 sekte, di saat yang genting seperti ini dalam peperangan dengan alien, kemanakah aliansi 100 sekte pergi ketika seorang ketua sekte yang tengah bertahan melawan para pembudidaya alien terbunuh di luar perkemahan mereka. Selain itu, sekte ini dimusnahkan tanpa alasan, jadi kemana perginya aliansi 100 sekte? Saya ingin bertanya kepada aliansi 100 sekte, bagaimana aliansi 100 sekte memperlakukan anggota klan yang berjasa, yang telah memindahkan akar spiritual dan melukai banyak sekali jenius di benua hilang kita. Saya juga ingin bertanya kepada aliansi 100 sekte, bagaimana aliansi 100 sekte memperlakukan mereka yang tewas saat membela diri dari para pembudidaya alien. Seluruh alun-alun sunyi, mau uji menarik nafas dalam-dalam dan meninggikan suaranya, sekarang aku bisa memberitahu semua orang bahwa kepala sekte-sekte Tianji dibunuh oleh para ahli klan Yu Lin Lei di luar kota yang saat dia bertahan melawan para pembudidaya asing. Alasannya adalah karena sekte Tianji mungkin memiliki harta karun, dan aliansi 100 sekte bahkan tidak menanyakannya. Sekte Tianji kemudian dimusnahkan oleh klan Yu Lin Lei, dan aliansi 100 sekte tampaknya tidak menyadarinya. Saya berbicara atas nama sekte Tianji, bukan karena saya adalah ketua sekte Tianji, tetapi karena saya bahkan tidak mengenal ketua sekte Tianji, Du Siking. Kepala sekte Suan, bagi aliansi 100 sekte, hanyalah seorang prajurit hidup yang dapat bertahan melawan beberapa penjaja asing. Sebelum kepala sekte Du meninggal, dia tidak memilih untuk mempercayai aliansi 100 sekte, tetapi memilih untuk mempercayaiku, seorang kultifator jahat, dan memintaku untuk menegakkan keadilan bagi sekte Tianji. Atau mungkin dia tahu bahwa memberitahu aliansi 100 sekte mengenai masalah ini tidak akan membuahkan hasil apapun. Aku hanyalah seorang kultifator nakal, tetapi aku, Mouji, memiliki prinsipku sendiri. Aku pasti tidak akan membiarkan orang-orang benua hilang terus meneteskan air mata demi sebidang tanah ini. Jika jalannya tidak rata, seseorang akan membersihkannya. Jika yang lain tidak membersihkannya, maka aku, Mouji, akan melakukannya. Jika aliansi 100 sekte tidak bersedia melakukannya, maka aku, Mouji, akan melakukannya. Jadi aku membangun kembali sekte Tianji, menduduki posisi kepala sekte-sekte Tianji, dan membasmi klan Yu Lin Lei yang egois. Seruan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah lainnya menenggelamkan kata-kata Mouji. Mouji menunggu tepuk tangan meredah sebelum melanjutkan, sekarang, izinkan saya memberitahu semua orang pertanyaan kedua saya. Saya mengungkap klandong kota pedang tertinggi, dan hadiah yang saya terima adalah dikeluarkan dari konferensi aliansi 100 sekte. Kalau bukan karena identitasku sebagai rock cultivator 2705, kalau bukan karena dukungan semua orang, aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk memucapkan kata-kata ini hari ini, dan sudah lama aku akan diusir dari altar. Jiang Siusan mengepalkan tangannya erat-erat, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Pada titik ini, Mouji sudah dewasa, dan dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan jika dia meninggalkan konferensi, Mouji memiliki sing huang di sisinya, dan dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Bahkan dewa sejati sepertinya tidak dapat berbuat apapun terhadap Mouji, jadi siapa lagi yang bisa. Jika dia berani bertindak melawan Mouji sekarang, maka sekte evolusi besar mungkin akan menjadi kelandong berikutnya di kota pedang tertinggi. Kita butuh Dasikiong untuk menjadi kepala aliansi 100 sekte. Kita butuh rock cultivator 2705 untuk mengambil alih 100 sek lions. Apapun identitas seseorang, tidak kekurangan orang berdarah panas, termasuk para pembudidaya. Perkataan Mouji mendapat sambutan dari banyak orang, dan banyak topik yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh siapapun, digali oleh Mouji. Kata-kata ini membuat marah orang-orang yang mendengarnya. Mouji melambaikan tangannya, biarkan aku terus memberitahu semua orang pertanyaan ketigaku. Mayat para cultivator yang tewas saat mempertahankan tanah kita dari invasi alien tersebar di mana-mana. Meskipun aku berada di peringkat pertama dalam hal poin kontribusi, aku percaya bahwa setelah aku mati, aku akan menjadi seperti para pahlawan yang gugur itu. Mayatku akan tersebar di seluruh hutan belantara, dan aku harus menanggung angin dingin yang sepi siang dan malam. Ya, saya sangat kecewa. Saya hanya berharap mereka yang bertanggung jawab atas aliansi 100 sekte dapat mengumpulkan mayat para cultivator yang telah menumpahkan darah mereka untuk benua hilang kita, dan menguburkan mereka di medan perang benua hilang, dan mendirikan monumen tinggi untuk mereka. Hendaknya semua pembudidaya di benua yang hilang ini mengingat mereka, menghormati mereka, dan menjadikan mereka sebagai panutan. Ketika para pembudidaya asing menyerang lagi, akan ada lebih banyak lagi kawan yang menumpahkan darah mereka untuk melindungi tanah kita. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih, teman-teman. Seluruh alun-alun sunyi senyap. Jika tidak ada yang menyebutkannya, wajar saja jika para cultivator tewas dalam pertempuran. Paling-paling, hanya saudara senior dan junior yang membawa mayat orang-orang yang mereka kenal. Tak seorang pun akan merasa itu tidak pantas, baik para pembudidaya maupun para sekte. Sekarang setelah Mouji mengucapkan semua kata-kata ini, orang-orang yang mendengarkan akhirnya mengerti betapa kesepiannya para cultivator yang mati demi benua yang hilang. Bagi mereka, itu sangat tidak adil. Bahkan Jiang Siusan, yang selalu tidak senang dengan Mouji, harus mengakui bahwa Mouji benar. Dia tidak senang dengan Mouji, tetapi itu tidak berarti dia menentang semua yang dikatakan Mouji. Untuk mempertahankan diri dari para cultivator alien, dia, Jiang Siusan, juga siap mengorbankan nyawanya. Setelah sekian lama, Alun-Alun menjadi gempar. Tanpa kecuali, semua orang menginginkan Mouji menjadi ketua aliansi 100 sekte. Jiang Siusan tidak mungkin bisa keluar, dan Feng Zenkyu tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain keluar. Dia berjalan ke tempat Mouji berdiri, dan berkata dengan keras, semuanya, harap diam. Feng Zenkyu adalah seorang ahli tahap dewa sejati. Bahkan tanpa susunan penguat suara, suaranya yang lembut sudah cukup untuk membungkam semua kultifator di Alun-Alun. Memang, setelah suara Feng Zenkyu, semua kultifator di Alun-Alun menjadi tenang. Feng Zenkyu kemudian berkata dengan suara yang jelas, Kepala Sekte Mo dulunya adalah murid istana pencari surgaku. Aku tidak akan berbicara melawan hati nuraniku hanya karena hal ini. Baru saja, saya setuju dengan kata-kata Kepala Sekte Mo. Budaya kultifasi benua hilang kita selalu tertinggal. Begitu para kultifator asing menyerbu, kita perlu lebih bersatu lagi. Maka atas nama Aliansi 100 Sekte, saya telah memutuskan untuk mendirikan tugu peringatan bagi para kultifator di luar kota Yan. Kami akan mengukir nama setiap kultifator yang gugur di atasnya. Bahkan jika mereka tidak memiliki nama, kami akan menggunakan nama kultifator nakal untuk mengenang mereka. Sorak-sorai antusiast terdengar, dan semua orang sangat mendukung kata-kata Feng Zenkyu. Setelah sorak-sorai meredah, Feng Zenkyu melanjutkan, saya setuju dengan usulan semua orang tentang masalah kedua. Namun, untuk membiarkan Kepala Sekte Mo memasuki Aliansi 100 Sekte, itu bukan hanya keputusan saya. Ini membutuhkan suara dari semua Sekte. Setelah berkata demikian, Feng Zenkyu menoleh ke arah para Ketua Sekte yang duduk di altar bundar dan berkata, semuanya, aku yakin semua orang telah melihat kata-kata Ketua Sekte Mo dan reaksi semua kultifator di kota terpencil lima elemen. Aku penasaran apakah setiap orang punya pendapat mengenai Kepala Sekte Mo yang menjadi Kepala Aliansi 100 Sekte. Bagaimana dengan ini? Mereka yang setuju dengan Ketua Sekte Mo menjadi Ketua Aliansi 100 Sekte, silakan berdiri. Mereka yang tidak setuju, tidak perlu berdiri. Mengikuti kata-kata Feng Zenkyu, tatapan semua orang di Plaza Domain terpencil lima elemen tertuju pada berbagai pimpinan Sekte. Tidak ada yang namanya demokrasi di sini. Bahkan jika semua orang di Five Elements Desolate Domain Plaza menginginkan Mo Uji menjadi Kepala 100 Sekte Lions, mereka tetap membutuhkan berbagai sekte untuk berdiri dan mengekspresikan pendapat mereka. Sekte Pedang Tak Berwujudku setuju. Orang pertama yang berdiri sebenarnya adalah Kepala Sekte Pedang Tak Berwujud, Guran. Sekte Obat Surgawi saya setuju. Orang berikutnya yang berdiri melampaui ekspektasi semua orang. Dia adalah Kepala Sekte Obat Surgawi, Kin Fuyu, yang sebelumnya telah membantah Mo Uji. Sekte 100 Jaringanku setuju. Kastil Penahan Abadiku setuju. 268 Satu persatu, sekte berdiri. Akhirnya, semua sekte di altar berdiri. Meskipun beberapa orang tidak menginginkan Mo Uji menjadi Ketua Aliansi, mereka tidak punya pilihan selain bangkit. Hanya ahli tahap dewa sejati di sisi Mo Uji saja sudah lebih kuat dari beberapa sekte kuasa surga yang lebih lemah. Istana Pencari Surgaku juga setuju. Feng Zenkiu menatap Mo Uji dan berkata, Kepala Sekte Mo, karena semua orang berharap kamu akan mengambil alih posisi Ketua Aliansi, jika kamu bersedia, silakan nyatakan pendirianmu. Mo Uji benar-benar bingung dengan pertanyaan ini. Dia hanya ingin membantu Sekte Tianji, dia benar-benar tidak ingin menjadi Kepala Aliansi-Aliansi 100 Sekte. Berbagai teman Dao, tingkat kultifasiku rendah, tetapi aku masih bisa berkontribusi pada Aliansi 100 Sekte. Namun, untuk menjadi Kepala Sekte Aliansi 100 Sekte, aku masih belum memenuhi syarat. Mo Uji sangat jelas tentang hal ini. Tingkat kultifasinya memang terlalu rendah. Belum lagi hal lainnya, bahkan jika ada lebih banyak pembudidaya alien yang menyerang, dia tidak akan mampu memerintah para ahli top itu dengan kekuatannya saat ini. Kepala Sekte Mo, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku yakin bahwa di benua yang hilang, seharusnya tidak ada seorang pun yang dapat melampauimu untuk posisi Kepala Aliansi 100 Sekte. Mungkin Anda khawatir invasi alien akan terjadi lagi, dan Anda tidak akan mampu mengumpulkan cukup banyak ahli. Aku rasa kau salah. Jangan bicara tentang Sekte lain, tidak peduli siapa yang menjadi Ketua Aliansi. Selama itu menguntungkan benua hilang, Istana Pencari Surgaku pasti tidak akan menolaknya. Terlebih lagi, aku yakin bahwa karena usulanmu untuk mendirikan tuguh peringatan bagi para kultifator yang gugur, kekompakan benua hilang kita akan semakin kuat. Feng Zenkyu dari Istana Pencari Surga segera berdiri dan berkata, Kami hanya menghormati Rok Kultifator 2705. Mengundangnya untuk menjadi Ketua Aliansi 100 Sekte akan menjadi yang terbaik. Benar, kita butuh Rok Kultifator 2705 untuk menjadi pemimpin aliansi. Dia tidak akan menipu benua hilang. Banyak kultifator di kota terpencil lima elemen bangkit untuk mendukung Mouji, berharap agar Mouji akan menjadi Ketua Aliansi 100 Sekte. Saat sorak-sorai agar Mouji menjadi Ketua Aliansi semakin keras, sekte-sekte lain juga berdiri untuk mendukung Mouji sebagai Ketua Aliansi. Pada saat yang sama, seperti Feng Zenkyu, mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak akan menyeret Aliansi 100 Sekte ke bawah. Kepala Sektemu, karena kamu mampu mencapai puncak tangga pencarian surga, aku yakin masa depanmu tidak terbatas. Di saat yang sama, menjadi Ketua Aliansi 100 Sekte juga merupakan bentuk perlindungan untuk dirimu sendiri. Mungkin kamu tidak tahu, tapi utusan khusus benua Zenmu, Siamu, dalam beberapa bab, ditulis sebagai Siamu telah lama berkomplot melawanmu. Tiba-tiba, Mouji mendengar suara Feng Zenkyu. Jantungnya berdebar kencang saat ia menoleh ke arah Feng Zenkyu. Feng Zenkyu menganggup padanya, jelas menduga bahwa dia adalah orang yang telah mencapai puncak tangga pencarian surga. Setelah mengetahui bahwa Mouji adalah penggarap jahat 2705, Feng Zenkyu sudah menduga hal ini. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Jika dia tahu bahwa Mouji adalah orang yang mencapai puncak tangga pencari surga, dia pasti sudah lama menempatkan Mouji sebagai murid nomor satu istana pencari surga. Dia bahkan mungkin telah membantu Mouji menjadi dekan istana pencari surga. Pada saat ini, bahkan Feng Zenkyu pun merasa kagum dengan visi jauh ke depan Du Sikin dari Sekte Tianji. Du Sikin sudah tahu bahwa penggarap nakal 2705 tidaklah sederhana, itulah sebabnya ia mempercayakan Sekte Tianji kepadanya. Di sisi lain, Mouji jelas merupakan orang yang sentimental. Karena tidak dapat menolak, dia tidak punya pilihan selain menerima posisi kepala Sekte Tianji. Realitas membuktikan bahwa keputusan Du Sikin benar. Sekte Tianji awalnya merupakan Sekte kecil, tetapi berkat Mouji, Sekte ini menjadi Sekte terkenal di seluruh benua hilang. Setelah kejadian ini, banyak kultifator ingin bergabung dengan Sekte Tianji. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Karena Feng Zenkyu dapat menebak bahwa dia lah yang mencapai puncak tangga pencari surga, maka orang lain pun akan dapat menebaknya. Dilihat dari situasinya, menerima jabatan sebagai kepala aliansi 100 Sekte memang merupakan situasi yang menguntungkan baginya. Tidak peduli betapapun mereka tidak menyukainya, tidak seorang pun berani menyentuh ketua aliansi 100 Sekte. Sebelum kekuatannya tumbuh, dia membutuhkan posisi ini untuk melindungi dirinya sendiri, dan juga untuk melindungi Sekte Tianjinya. Selama dia menjadi ketua aliansi 100 Sekte, bahkan jika rahasia susunan pengunci roh Sekte Tianji bocor, tidak akan ada seorang pun yang berani merebut tempat Sekte Tianji. Terima kasih banyak teman-teman dao atas dukungan kalian. Hari ini, Mouji akan menerima jabatan sebagai kepala aliansi 100 Sekte. Saat Mouji membuat keputusannya, dia tidak bertele-tele, dan berkata terus terang kepada orang banyak. Feng Zenqiu sangat gembira, dan berkata, kepala aliansi 100 Sekte benua hilang kita yang pertama adalah Dekan B Su Ting. Sekarang setelah Dekan B pergi ke benua Zenmo, melalui suara bulat kita, kepala Sekte Tianji, Mouji akan menjadi kepala aliansi 100 Sekte yang kedua. Mengikuti kata-kata Feng Zenqiu, alun-alun pun bersorak. Kelahiran kepala aliansi 100 Sekte yang baru bagaikan pilar dukungan. Hanya Jiang Siusan yang sedikit kecewa. Aliansi 100 Sekte seharusnya memilih kepala aliansi kedua. Jika tidak ada yang salah, kepala aliansi kedua pastilah dia, Jiang Siusan. Namun sekarang, Mouji tiba-tiba muncul dan merebut posisinya, dan dia tidak punya pilihan selain menyambutnya. Sungguh menyedihkan. Sekarang Mouji telah menjadi ketua aliansi 100 Sekte, tidak perlu lagi membicarakannya, tidak ada seorang pun di seluruh benua hilang yang berani menyentuhnya. Feng Zenqiu melanjutkan, sebelumnya, ketua aliansi 100 Sekte tidak memiliki bukti identitas apapun. Sekarang, saya sarankan agar mulai sekarang, token identitas ketua aliansi 100 Sekte adalah token penggarap nakal 2705 poin milik ketua Sektemo. Semoga ketua Sektemo menunjukkan token 2705 poin penggarap nakalnya, dan memulai upacara pelantikan ketua aliansi 100 Sekte. Di masa depan, token poin ini akan menjadi token identitas setiap kepala aliansi 100 Sekte. Sorak-sorai yang lebih antusias pun terdengar. Mouji melangkah ke depan, dan mengangkat token ROG Cultivator 2705 poin miliknya. Upacara pelantikan ketua aliansi 100 Sekte telah dimulai. Karena masalah ini dianggap darurat, maka pada upacara pelantikan ini semua ketua Sekte diminta untuk menyampaikan pendiriannya, dan Mouji sekali lagi menyatakan tekadnya untuk berkontribusi bagi benua yang hilang. Kepala Sektemo, sekarang kau sudah menjadi kepala aliansi 100 Sekte, konferensi aliansi 100 Sekte ini akan diselenggarakan olehmu, kata Jiang Siusan dengan sedikit rasa cemburu. Awalnya, dia ingin mengusir Mouji dari baris pertama, dan pada akhirnya, dia mencapai tujuannya. Dia memang mengejar Mouji keluar dari baris pertama altar bundar, namun dia tidak mengejar Mouji ke belakang, melainkan ke tengah altar bundar, atau lebih tepatnya, ke kursi pertama konferensi. Mouji tidak akan bersikap sopan kepada Jiang Siusan. Dia memberi isyarat kepada semua kepala Sekte untuk duduk, dan kepada semua kultifator yang bersorak di alun-alun untuk tenang, sebelum berkata, semua orang harus tahu bahwa alasan mengapa domain terpencil lima elemen dibuka bukanlah karena benua hilang kita, tetapi karena para ahli benua Zenmo. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di domain terpencil lima elemen, dan benda-benda ini dapat membuat para kultifator benua hilang kita menjadi lebih kuat, tetapi benda-benda ini juga akan membuat orang lain bertarung untuk mendapatkannya. Maka kita hanya bisa menjadi lebih kuat, maka kita tidak perlu bergantung pada orang lain, dan hanya pada saat itulah kita akan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara bagi diri kita sendiri. Apapun alasannya, para ahli benua Zenmo datang ke benua yang hilang, dan membantu benua yang hilang membunuh para pembudidaya alien yang tak terhitung jumlahnya. Bagi penduduk benua hilang, ini merupakan bentuk rasa terima kasih. Namun sebagai seorang kultifator, Mouji tidak percaya bahwa benua Zenmo akan menyerahkan harta karun dari domain terpencil lima elemen. Awalnya, dia hanya seorang pengamat, jadi tentu saja dia tidak akan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Namun sekarang, dialah yang menetapkan aturan, dan orang yang mendistribusikan harta karun, jadi dia harus mempertimbangkan benua yang hilang. Harus dikatakan bahwa identitas Mouji sebagai penggarap nakal 2705 sangatlah berguna. Saat dia berbicara, tidak ada sedikitpun suara, dan semua orang memperhatikan keputusannya dengan saksama. Tidak mudah bagi setiap kultifator untuk berjalan di jalur kultifasi. Jadi saya sarankan agar setiap kultifator memiliki hak untuk memasuki domain terpencil lima elemen, terlepas dari identitas, atau kultifasinya. Perkataan Mouji menimbulkan kegaduhan. Ada yang bingung, ada yang bersorak, tetapi kebanyakan dari mereka terkejut. Kepala aliansi Mou, jika semua orang memasuki wilayah terpencil lima elemen, tidak perlu dibicarakan betapa berbahayanya tempat itu, atau berapa banyak orang yang akan mati. Pada saat yang sama, akan ada lebih banyak kebencian karena saling membunuh. Selain itu, wilayah terpencil lima elemen akan menjadi kacau balau, kata Kepala Sekte Obat Surgawi, Kinfuyu sambil mengerutkan kening. Mouji berkata dengan tenang, untuk memiliki hak masuk, seseorang harus memiliki hak. Namun untuk mencapai hak ini, seseorang harus memiliki tanggung jawab. Saya berpendapat bahwa aliansi 100 Sekte bukan lagi aliansi kosong, tetapi aliansi benua hilang yang sesungguhnya. Dalam persekutuan ini, kita akan mendirikan persekutuan Dao Kultifator, persekutuan Dao Pil, persekutuan Dao Peralatan, persekutuan Dao Arai, persekutuan Dao Jimat, persekutuan Dao Kultifator Bajingan, dan lain-lain. Misalnya, aliansi Kultifator Dao, semua Kultifator dapat bergabung. Pada saat yang sama, aliansi Kultifator Dao akan diperingkat untuk menentukan Kultifator mana yang berada pada tahap yang sama yang lebih kuat. Misalnya, aliansi Dao Pil, siapapun pembuat Pil dapat bergabung. Setiap penyuling Pil yang bergabung dengan aliansi Dao Pil akan menjalani sertifikasi penyuling Pil. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan Pagoda Pil Istana Pencari Surga. Feng Zhenqiu berkata tanpa ragu, Istana Pencari Surgaku bersedia menjadikan Pagoda Pil sebagai tempat sertifikasi pembuat Pil aliansi 100 Sekte. Setelah memastikan bahwa Mouji adalah orang yang mencapai puncak tangga pencarian surga, Feng Zhenqiu telah memutuskan untuk berdiri di sisi Mouji. Adegan dipermalukan oleh utusan khusus benua Zhenmo masih segar dalam ingatannya. Dia percaya bahwa Mouji pasti dapat membantu para Kultifator benua hilang mendapatkan kembali martabat mereka. Terima kasih banyak, dekan Feng. Mouji segera mengepalkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Tentu saja dia punya alasan untuk melakukan itu. Sebelumnya, meskipun aliansi 100 Sekte telah terbentuk, itu hanyalah aliansi yang dibentuk dengan tergesa-gesa untuk menghadapi invasi para pembudidaya asing. Setelah aliansi 100 Sekte membentuk segala macam asosiasi, aliansi 100 Sekte tidak akan kehilangan kekompakannya saat para pembudidaya asing menyerbu. Misalnya, jika semua Master Array terdaftar dan berkumpul bersama, mereka dapat dengan mudah mengumpulkan banyak Master Array untuk mendirikan sebuah Array besar. Jika saatnya tiba, mereka tidak perlu bertanya kepada semua orang berapa banyak Master Array yang mereka miliki dan berapa nilai mereka. Dengan cara yang sama, para penyuling pil dapat berkumpul untuk meramu pil, ahli jimat dapat membuat jimat. Jika ini dilakukan lebih awal, bahkan jika benua Zenmo tidak campur tangan, para kultifator bintang terapung mungkin tidak akan mampu menduduki benua yang hilang. Dengan dukungan Feng Zenkyu, saran Mo Uji dengan cepat mendapat dukungan semua orang. Mereka akan menjadikan kota terpencil lima elemen sebagai basis aliansi 100 Sekte dan membentuk segala macam asosiasi. Kepala Sekte Mo, aku juga setuju dengan ini. Namun, yang terpenting sekarang adalah membahas alokasi slot untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen, Jiang Siusan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. 269. Sebelum Mo Uji sempat berkata apa-apa, Kin Foyu sudah berkata, kalau tidak salah, ketua aliansi Mo pasti menggunakan cara ini untuk memilih tempat masuk ke domain terpencil lima elemen. Benar sekali. Meskipun aku berharap setiap kultifator dapat memasuki wilayah terpencil lima elemen pada saat yang sama, waktunya belum tepat. Karena begitu semuanya dibuka, pasti akan terjadi kekacauan. Saya berharap berbagai aliansi dapat memilih kelompok orang pertama untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Kelompok pertama pembudidaya yang memasuki domain terpencil lima elemen dapat membawa barang-barang mereka ke aliansi 100 Sekte untuk ditukar dengan poin kontribusi. Asal Anda punya poin kontribusi yang cukup, Anda bisa mempekerjakan ahli penyuling pil, pandai besi, ahli jimat, atau bahkan ahli susunan manapun untuk bekerja untuk Anda. Setelah orang-orang ini meninggalkan domain terpencil lima elemen untuk pertama kalinya, mereka harus menggunakan poin kontribusi untuk membeli tiket masuk. Mo Wu Ji berkata dengan keras. Feng Zenkiu bertanya, jadi setelah kelompok pertama meninggalkan domain terpencil lima elemen, kelompok kedua bisa masuk? Mo Wu Ji mengangguk, ya, saya berharap dapat memberikan setiap kultifator kesempatan untuk memasuki domain terpencil lima elemen secara gratis. Karena aliansi 100 Sekte juga memerlukan sumber daya untuk mendukung dirinya sendiri, ia juga memerlukan poin kontribusi. Setiap kultifator, termasuk saya, harus membayar sejumlah poin kontribusi sebelum memasuki domain terpencil lima elemen untuk kedua kalinya. Perkembangan aliansi 100 Sekte tidak bisa dicapai hanya dengan bicara saja. Dibutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Dari manakah sumber daya ini berasal? Tidak dapat hanya mengandalkan satu ucapan saja untuk membuat orang lain patuh menyerahkan sumber dayanya, melainkan usaha bersama dari semua petani. Ini baru langkah pertama Mowuji. Setelah mendapatkan sumber daya dari 5 Elements Desolate Domain, dia akan membiarkan 100 Sek Lions membuka serikat dagang di setiap sudut Los Kontinen. Hanya dengan membentuk rantai manfaat tertentu, aliansi 100 Sekte akan menjadi lebih makmur. Ini adalah pertemuan umum, jadi saat usulan Mowuji diumumkan, usulan itu segera menyebar ke seluruh domain terpencil lima elemen. Semua orang bersorak atas saran Mowuji, karena Mowuji akan memberikan kesempatan kepada para kultifator yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Dia mengatakannya, dan kemudian dia benar-benar melakukannya. Aku setuju dengan usulan ketua aliansi Mo. Sekali lagi, Feng Zenqiu tampil untuk mendukung Mowuji. Kinfoyu juga berkata, saya juga setuju dengan saran kepala aliansi Mo, tapi saya masih khawatir akan ada terlalu banyak pembunuhan di domain terpencil lima elemen. Lagi pula, wilayah terpencil lima elemen tidak lagi dibatasi oleh kultifasi, siapapun bisa masuk. Mowuji berkata, saya yakin beberapa kultifator yang kuat tidak akan bersaing dengan kultifator yang lebih lemah untuk mendapatkan beberapa ramuan spiritual kelas rendah. Hanya itu yang bisa dia katakan. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan bahwa kultifasi adalah proses bertahan hidup dan eliminasi. Ini adalah hukum rimba. Hanya yang hidup akan menjadi lebih kuat. Setelah memasuki five elements desolate domain, banyak orang pasti akan terbunuh. Ini tidak dapat dihindari. Ini adalah proses yang diperlukan agar benua yang hilang bisa tumbuh lebih kuat. Mungkinkah ketika kultifator pada tahap yang sama memasuki domain terpencil lima elemen, tidak akan terjadi pembunuhan. Hal semacam ini juga sulit dihindari. Tidak diketahui apakah Kinfuyu mengerti arti dibalik kata-kata Mohuji, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Kami setuju. Sebelum sebagian besar sekte dapat mengemukakan pendapat mereka, banyak pembudidaya di alun-alun berteriak setuju dengan saran ini. Semua master sekte di altar tahu bahwa jika mereka mengajukan keberatan sekarang, mereka hanya akan dibenci oleh orang lain. Bagaimanapun, usulan ini disetujui semua orang. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jika orang lain bisa menyetujuinya, dia tentu juga bisa menyetujuinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Mohuji melewati persyaratan untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Mohuji menyadari betul bahwa menetapkan aturan hanyalah permulaan. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Misalnya, cara menentukan poin kontribusi bagi ramuan spiritual, material, dan harta karun para kultifator, serta cara mengatur susunan untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Gunung Raja Bintang Ini adalah puncak keberadaan di Benua Zenmo. Daripada mengatakan Gunung Raja Bintang adalah sebuah sekte, itu lebih seperti sebuah simbol. Dapat dikatakan bahwa tanpa Gunung Raja Bintang, Benua Zenmo tidak akan ada lagi. Dibandingkan dengan para pembudidaya alien yang menyerang Benua Hilang, Benua Zenmo terus-menerus menghadapi segala macam ancaman luar angkasa. Justru karena itulah Benua Zenmo memiliki banyak ahli seperti awan. Hampir setengah dari para ahli di Dewan Universal Benua Zenmo berasal dari Gunung Raja Bintang. Adapun para jenius dari berbagai sekte, jika mereka ingin naik ke tingkat berikutnya, mereka akan pergi ke Gunung Raja Bintang terlebih dahulu, lalu ke Medan Perang-Perang Bintang. Gunung Raja Bintang memiliki 10 aula besar, dan setiap kepala aula merupakan pakar yang tak tertandingi. Aula terkuat di antara 10 aula tentu saja adalah aula Star Wars. Kepala aula-aula Star Wars bernama Xia Dandao, seorang ahli puncak Gunung Starking. Dalam hal kekuatan, dia pasti bisa menduduki peringkat 3 teratas di Gunung Starking. Meskipun Xia Dandao bukan penguasa bintang di Gunung Raja Bintang, ia memiliki wewenang absolut di Gunung Raja Bintang. Tidak hanya itu, klan Xia juga merupakan salah satu klan teratas di benua Zenmo, yang menghasilkan banyak jenius dan ahli. Pada saat ini, di dalam gua dengan energi spiritual paling padat di Star Wars Hall, seorang pemuda berjubah umu berdiri dengan kepala tertunduk. Duduk di atasnya adalah seorang pria setengah baya bertubuh ramping dengan mata sedikit menyipit. Pria paru baya ini adalah kepala aula Star Wars Hall di Starking Mountain, Xia Dandao. Yang berdiri di depannya adalah Xia Mu, yang pernah ke benua hilang. Meskipun energi spiritual di gua Xia Dandao sangat padat, dan dia juga merupakan kepala aula Star Wars Hall, hal-hal di gua ini sangat sederhana. Namun, benda-benda di dalam gua ini sangat sederhana dan kasar. Selain meja kayu, hanya ada dua bangku batu. Kamu mengatakan bahwa Cheng Haoyi terbunuh. Nada bicara Xia Dandao tenang, tetapi mengandung kesan agung yang membuat jantung Xia Mu berdebar-debar. Xia Mu bergegas menjawab, Ya, ayah. Penggarap jahat 2705 itu memiliki akar spiritual yang rendah, tetapi dia sangat kuat. Dia seharusnya memiliki harta karun tingkat puncak. Aku menduga bahwa Cheng Haoyi menginginkan harta karun itu setelah membunuh penggarap jahat 2705, jadi dia diam-diam melarikan diri dengan harta karun itu. Dasar bodoh. Xia Dandao membanting meja kayu di depannya. Jejak telapak tangan tertinggal di meja kayu, tetapi tidak hancur. Ayah, Xia Mu menatap ayahnya dengan sedikit kepanikan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba marah padanya. Xia Dandao menenangkan amarahnya, Menurutmu, Cheng Haoyi mengkhianati klan Xia demi harta karun. Sudahkah kau menyelidikinya? Tahukah kau mengapa aku menempatkan Cheng Haoyi di sisimu? Xia Dandao berdiri dan berkata dengan nada kecewa, Aku bisa katakan padamu, itu karena Cheng Haoyi tidak akan mengkhianati klan Xia ku, jadi aku membiarkan dia mengikutimu. Wu Chang, masuklah. Ya, seorang pria seperti hantu muncul di dalam gua, Wu Chang memberi salam kepada ketua Ola. Katakan padaku, kemana Cheng Haoyi pergi? Xia Dandao bertanya dengan acuh tak acuh. Pria bernama Wu Chang ini membungkuk, melapor pada kepala Ola, saya pergi untuk melihat keadaan. Setelah Cheng Haoyi terbunuh, dia dibawa ke hutan belantara ribuan mil jauhnya, dan mayatnya dimusnahkan. Mengenai goa yang dikabarkan itu, aku juga pergi untuk melihatnya. Tidak ada jejak kultivasi di sana. Itu tidak mungkin. Siapa di benua hilang yang bisa membunuh pelayan Cheng? Lagi pula, kau pergi ke benua hilang bersamaku, jadi mengapa kau tidak mengatakan apapun saat itu? Teriak Siamu. Xia Dandao berkata dengan dingin, katakan pada si idiot ini, mengapa kamu tidak mengatakan apapun saat itu? Wu Chang masih tanpa ekspresi saat berkata, karena jika aku mengatakannya saat itu, dengan temperamen Tuan Muda, dia pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Kalau begitu, Tuan Muda mungkin tidak akan bisa kembali ke benua Zenmo. Xia Dandao mendengus, sekarang kau tahu, bodoh. Para ahli dari benua hilang tidak muncul, tetapi itu tidak berarti tidak ada ahli. Karena dia bisa dengan mudah membunuh Cheng Haoyi, asalkan kamu berani menyelidikinya, dia juga bisa dengan mudah membunuhmu. Bahkan jika kamu terbunuh di depannya, si Tua Bangka Sucihuang itu mungkin tidak akan melakukan apapun. Xia Mu tidak berani bicara lagi. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan bicara sembarangan. Karena ayahnya mengatakan bahwa Cheng Haoyi terbunuh, maka dialah yang terbunuh. Beraninya kau membunuh anggota klan Siaku. Tidak peduli siapapun kau, aku, Xia Dandao, tidak akan membiarkanmu lolos. Xia Dandao tidak lagi memarahi putranya yang bodoh itu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah kekosongan di luar gua. Ayah, apakah itu berarti penggarap nakal 2705 belum mati? Xia Mu bertanya dengan hati-hati. Xia Dandao mendengus, dengan seorang ahli yang bisa dengan mudah membunuh Cheng Haoyi di belakangnya, bagaimana dia bisa mati semudah itu? Wu Chang. Ya, jawab Wu Chang, berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Xia Dandao memperlambat nada bicaranya, ku dengar saat kau pergi ke benua hilang, kau secara kebetulan melanggar batasan lapis pertama untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Tidak ada batasan untuk memasuki lapisan pertama domain terpencil lima elemen. Wu Chang berkata dengan yakin, ya, Ketua Aola. Kali ini, Pembela Su yang memecahkannya. Pada saat itu, Pembela Su tidak berhenti. Dia mengatakan bahwa budaya kultifasi benua hilang terlalu terbelakang. Lapisan pertama dari domain desolate lima elemen harus ditinggalkan bagi orang-orang benua hilang untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Xia Dandao menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, lakukan beberapa persiapan. Setelah beberapa waktu, kita akan melakukan perjalanan lagi ke Five Elements Desolate Domain dan menjarah semua yang ada di lapisan pertama. Pada saat yang sama, bawa rok kultifator 2705 itu ke Star King Mountain. Aku ingin tahu berapa banyak kepala dan lengan yang sebenarnya dimiliki oleh kultifator nakal ini, yang belum mencapai papan fana benua Zenmo. Mereka seharusnya memiliki seorang dewa duniawi yang penyendiri, kata Wu Chang ragu-ragu. Xia Dandao tersenyum tipis, aku akan membiarkan Gu Ki pergi bersamamu. Seorang dewa duniawi berani menyentuh klan Siaku. Ya, Wu Chang segera menjawab, Gu Ki juga merupakan salah satu dewa duniawi dari aulah Star Wars. Dia bahkan lebih kuat dari Su Chi Huang. Bersamanya dalam perjalanan ke benua yang hilang, tidak peduli seberapa kuat benua yang hilang itu, tidak ada yang perlu khawatir. Ayah, biarkan aku pergi juga. Xia mu bergegas berkata, Xia Dandao mendengus dingin, kamu masuk ke balik pintu tertutup dan masuk ke dewan Star Wars terlebih dahulu. Jangan berpikir bahwa bakatmu sangat tinggi. Biarku beritahu, alasan mengapa kamu bisa melangkah ke tahap Dewa Nihiliti level 4 di usia ini tidak ada hubungannya dengan bakatmu. Itu karena kamu memiliki akses ke sumber daya kultivasi yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Tidak perlu membicarakan hal-hal lain. Hanya para jenius dari benua hilang saja, setidaknya ada 10 orang yang lebih kuat darimu. 270. Ayah, jika aku tidak bisa membunuh orang ini dengan tanganku sendiri, aku khawatir setan hati akan terbentuk di hatiku. Xia mu buru-buru membungkuk ketika dia mendengar bahwa dia harus mengasingkan diri. Hanya dia yang tahu dalam hatinya bahwa yang disebut iblis batinia itu hanyalah Chen Suyin. Ketika dia kembali dari benua hilang ke benua Zenmo, dia telah mengganggu Chen Suyin lebih dari sekali. Pada akhirnya, jika Chen Suyin tidak ingin bunuh diri dan Su Chi Huang berani menegurnya, dia tetap tidak akan melepaskannya. Baginya, alasan mengapa Chen Suyin begitu teguh pendiriannya pasti karena Rock Cultivator 2705. Dia adalah kepala aula muda dari aula Star Wars Gunung Starking, tetapi dia benar-benar kalah dari seorang kultivator nakal. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan ini? Setan hati yang dia sebutkan bukanlah omong kosong. Rock Cultivator 2705 memang telah menjadi salah satu setan hatinya. Ketika dia kembali ke benua Zenmo dan mengetahui bahwa penggarap nakal 2705 masih menduduki peringkat satu di papan fana, hatinya dipenuhi amarah. Xia dan Dao sedikit mengernyit. Saat hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat keluar. Ada apa? Masuklah. Seorang pria berjubah kultivator kuning berjalan masuk. Pria ini membungkuk ke arah Xia dan Dao, melapor ke Hallmaster, sebuah lorong hampa baru telah muncul di medan perang Star Wars. Seorang kultivator dari negeri bintang lain muncul. Xia dan Dao berdiri. Pria berjubah kuning itu menjawab, kali ini, bukan para pembudidaya benua bintang, tetapi sejumlah besar binatang angkasa. Binatang luar angkasa tingkatan tertinggi sudah di atas kelas 9 dan jajaran langit berbintang benua Zen memiliku sedang dalam bahaya. Penguasa bintang telah berangkat secara pribadi dan memerintahkan saya untuk memberitahu berbagai kepala olah. Xia dan Dao mengangguk, saya mengerti. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia menoleh ke siamu dan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk pergi ke benua hilang. Sekarang, ikuti aku ke medan perang Star Wars untuk berlatih. Jika kau bisa naik ke papan universal, aku akan mengizinkanmu pergi ke benua hilang. Sekalipun itu wanita yang kau inginkan, bukan tidak mungkin bagiku untuk membawanya kembali untukmu. Bahkan jika Suci Huang mencoba menghentikannya, itu akan sia-sia. Ya, ayah, siamu sangat gembira. Selama dia bisa membawa Chen Suyin kembali, dia tidak percaya Chen Suyin tidak akan setuju. Perasaan itu perlahan-lahan tumbuh. Sebelumnya, dia hanya bersama kultifator nakal itu dalam jangka waktu yang lama. Adapun mengapa ayahnya tahu bahwa dia menginginkan Chen Suyin, dia tidak terkejut sama sekali. Apa yang dilakukannya yang tidak diketahui ayahnya? Adapun Star Wars Battlefield, dia sudah lama ingin pergi ke sana. Hanya saja ayahnya selalu merasa bahwa meskipun tingkat kultifasinya tidak buruk, kemampuan bertarungnya terlalu lemah. Inilah sebabnya mengapa ia tidak mengizinkannya pergi ke medan perang Star Wars. Sekarang, sepertinya ayahnya sudah memikirkan semuanya dengan matang dan ingin dia pergi ke medan perang Star Wars untuk mengikuti uji coba. Konferensi aliansi 100 Sekte di kota terpencil 5 elemen telah berakhir, dan mayoritas orang merasa sangat puas dengan keputusan yang diambil Mo Uji setelah menjadi ketua aliansi 100 Sekte. Rumah-rumah pedagang dan tempat-tempat di kota terpencil 5 elemen belum dialokasikan. Sekarang setelah berbagai serikat telah didirikan, mereka dengan cepat menemukan tempat tinggal mereka di kota terpencil 5 elemen. Pada saat yang sama, mereka mulai mendaftarkan para pembudidaya. Orang yang paling tidak puas tentu saja Jiang Siusan. Jika bukan karena insiden klan Lei, Jiang Siusan mungkin akan merendahkan pendiriannya dan berdamai dengan Mo Uji. Namun, klan Yulin Lei sebenarnya telah dimusnahkan oleh Sekte Tianji. Bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya? Kalau saja Mo Uji bukan kepala aliansi 100 Sekte, dia mungkin ingin membalas dendam untuk klan Yulin Lei. Bahkan jika klan Yulin Lei memang sedang mencari kematian, mereka masih memiliki Lei Hongji di Sekte Evolusi Besar. Sebagai pemimpin Sekte, jika dia tidak melakukan apa-apa, bagaimana dia akan menghadapi Lei Hongji ketika dia kembali? Sayang sekali, Mo Uji tiba-tiba menjadi kepala aliansi 100 Sekte. Jika Sekte Evolusi Besarnya tidak ingin mencari kematian, maka akan lebih baik bagi mereka untuk tidak menyentuh Mo Uji. Mo Uji tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Jiang Siusan. Dia menghentikan seorang kepala Sekte yang baru saja turun dari altar. Pria ini berambut coklat. Matanya memancarkan cahaya biru yang mengerikan, seolah-olah dia bisa melihat menembus orang lain. Bolehkah aku bertanya apakah kau adalah kepala Sekte-Sekte Iblis Surgawi, Fang Zentian? Mo Uji mengepalkan tangannya dan bertanya. Pria berambut coklat itu tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya untuk membalas sapaan. Memang benar aku, Fang. Salam, Ketua Aliansi Mo. Keputusan Ketua Aliansi Mo dan pidatonya yang cemerlang selama konferensi Aliansi 100 Sekte ini membuatku terkagum-kagum. Mo Uji tertawa, terima kasih banyak atas apresiasi dari kepala Sekte Fang. Di masa depan, saya masih membutuhkan dukungan dari kepala Sekte Fang. Hari ini, saya mencari kepala Sekte Fang karena saya punya pertanyaan. Aku ingin tahu apakah ada gadis bernama Yang Yingping di Sekte Anda. Fang Zentian sedikit terkejut, tetapi dia segera berkata, benar sekali, Yang Yingping memang murid warisan Sekte Iblis Surgawi milikku. Beberapa tahun yang lalu, dia berkultifasi secara tertutup karena suatu masalah. Mo Uji mengeluarkan Seruling Giok dan menyerahkannya kepada Fang Zentian, ini adalah Seruling yang diminta oleh murid Sekte Anda yang terhormat, Zheng Hefei, untuk saya bawa ke Yang Yingping sebelum dia meninggal. Saya tidak pernah menemukan kesempatan itu, jadi saya harus menyusahkan kepala Sekte Fang untuk membawanya kembali ke Yang Yingping hari ini. Oh ya, Zheng Hefei tewas di tangan Dong Lun di daerah terpencil lima elemen, dan Dong Lun dibunuh olehku. Bohong kalau dia tidak pernah menemukan kesempatan itu, tetapi itu terutama karena Mo Uji tidak pernah mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Kalau dia seorang kultifator jahat biasa, dia mungkin telah ditangkap dan diinterogasi selama setengah hari, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Sekarang dia sudah menjadi Ketua Aliansi 100 Sekte, dan juga Ketua Sekte Tian Ji, dia hanya akan menerima rasa terima kasih karena telah mengeluarkan Seruling Giok ini. Fang Zentian menerima Seruling Giok itu tanpa sedikitpun rasa terkejut. Dia hanya mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji dan berkata, Terima kasih banyak, Ketua Aliansi Mo, karena telah membantu Sekte Iblis Surgawi dalam masalah sekecil ini. Ekspresinya tenang dan acuh-ta'acuh, tetapi hatinya berteriak liar. Seruling Iblis Surgawi, dia tidak menyangka Seruling Iblis Surgawi akan mendarat di tangannya dengan mudah. Ini adalah misi yang diberikannya kepada setiap murid yang memasuki Five Elements Desolate Domain. Pada akhirnya, Zheng Hefei menemukannya, tetapi ia tidak berhasil membawanya kembali. Untungnya, Zheng Hefei tahu bagaimana cara meminta bantuan. Namun, dia harus mengendalikan emosinya dengan kuat. Dia pasti tidak bisa membiarkan ketua Aliansi Mo ini curiga. Kepala Sekte Fang terlalu sopan. Mo Wu Ji berkata dengan tergesa-gesa. Hatinya sedikit bingung. Secara logika, dia adalah seorang pemimpin Aliansi, jadi Fang Zentian seharusnya tidak mengucapkan terima kasih begitu saja, bukan? Dia bahkan tidak mengundangnya ke Sekte Setan Surgawi. Terlebih lagi, dia melihat Fang Zentian nampak terburu-buru ketika dia pergi. Dia hanya membantu seorang pengikut Sekte Iblis Surgawi untuk membawa pulang sebuah barang, apakah Fang Zentian perlu terburu-buru seperti itu? Atau mungkin dia punya urusan lain yang harus diurus? Mo Wu Ji segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Saat dia menoleh, dia melihat seorang sarjana setengah baya. Meskipun sarjana setengah baya ini belum pernah berada di altar bundar, Mo Wu Ji masih bisa merasakan betapa kuatnya dia. Setidaknya dia adalah seorang ahli di lingkaran besar tahap Dewa Nihiliti, atau bahkan tahap Dewa Sejati. Sen Baiki dari Benteng Awan Hijau memberi salam kepada Ketua Aliansi Mo. Sebelum Mo Wu Ji sempat berbicara, cendikiawan setengah baya ini sudah mengepalkan tangannya dan memberi salam. Sen Baiki dari Benteng Awan Hijau. Mo Wu Ji berpikir sejenak, dia bahkan tidak mengenali orang ini. Melihat Mo Wu Ji tak berbicara, Sen Baiki tersenyum tipis, Ketua Aliansi Mo mungkin tak mengenaliku, tapi aku yakin Ketua Aliansi Mo pasti mengingat putriku. Mo Wu Ji berpikir dalam hatinya, aku bahkan tidak punya pacar sekarang, jadi mengapa aku harus mengingat putrimu? Meskipun dia berpikir seperti itu, dia masih mengepalkan tangannya dan berkata, bolehkah aku tahu siapa putrimu? Nama putriku adalah Sen Lian. Aku pernah bertemu dengan Ketua Aliansi Mo di kota Chang Luo, lanjut Sen Baiki sambil tersenyum. Dia mendesah dalam hatinya, kalau bukan karena Mo Wu Ji sudah menjadi Ketua Aliansi 100 Sekte, dia tidak akan membuang waktu untuk berbicara. Dia pasti sudah menangkap Mo Wu Ji. Mo Wu Ji langsung mengerti, dia tentu saja akrab dengan Sen Lian. Sebenarnya, orang yang mengajarinya cara berkultivasi adalah Sen Lian. Tidak hanya itu, buku panduan pil tanpa kata-kata juga diberikan kepadanya oleh Sen Lian. Sekarang ayah Sen Lian sudah ada di sini, Mo Wu Ji segera menyapanya dengan sopan, jadi, ini adalah ahli pil Sen. Mo Wu Ji telah mengabaikanmu. Dia tidak tahu kalau Sen Baiki adalah panglima benteng awan hijau, tapi dia mendengar dari Sen Lian kalau ayahnya adalah seorang penyuling pil bumi tingkat puncak. Sen Baiki buru-buru berkata dengan sopan, saya ingin tahu apakah Ketua Aliansi Mo punya waktu untuk mengobrol dengan saya. Tentu saja. Silakan, Master Pil Sen. Mo Wu Ji mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan, dia telah menerima bantuan besar dari Sen Lian. Karena Sen Baiki ada di sini, tentu saja dia harus memberinya muka. Jauh dari Mo Wu Ji, Wen Manzu melihat Mo Wu Ji dan Sen Baiki meninggalkan alun-alun. Dia menghela nafas dan perlahan berbalik untuk pergi. Awalnya, dia ingin mencari Mo Wu Ji untuk mengobrol dengannya, tetapi dia ragu-ragu. Sekarang setelah Mo Wu Ji pergi, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk mengejarnya. Pada saat ini, siapakah di antara orang-orang yang dapat berbicara dengan Mo Wu Ji yang bukan merupakan kepala sekte atau penguasa. Lagipula, dia hanya seorang murid luar. Kalau dipikir-pikir lagi, dia masih mengira bahwa dia dan Mo Wu Ji berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia akan menunggu kultivasinya mencapai tingkat tertentu sebelum menghadiahkan Mo Wu Ji kekayaan. Sekarang dia memikirkannya lagi, itu sungguh lucu. Ahli Pil Sen, aku penasaran bagaimana keadaan Sen Lian. Setelah tiba di rumah tes spiritual yang baru dibuka, Mo Wu Ji berinisiatif menuangkan secangkir tes spiritual untuk Sen Baiki sebelum bertanya. Sen Lian telah dikurung olehku karena dia mencuri buku panduan Pil tanpa kata-kata milikku. Setelah Sen Baiki selesai berbicara, dia melirik Mo Wu Ji sebelum melanjutkan, aku mendengar dari dia dan ibunya bahwa buku panduan Pil tanpa kata-kata itu diserahkan kepadamu. Mo Wu Ji langsung mengernyitkan alisnya. Buku panduan Pil tanpa kata-kata itu memang diberikan kepadanya oleh Sen Lian, tetapi Sen Lian mengatakan bahwa dia membelinya dari warung pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia mencurinya dari ayahnya? Tak lama kemudian, Mo Wu Ji tersadar. Mampu membeli buku petunjuk Pil tanpa kata-kata dari warung pinggir jalan, seberapa besarkah keberuntungan seseorang? Sepertinya Sen Lian berbohong padanya. Benar sekali, buku petunjuk Pil tanpa kata-kata itu memang ada padaku. Aku bisa mengembalikan buku petunjuk Pil tanpa kata itu kepadamu, tetapi kamu harus melepaskan Sen Lian. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Nada bicara Mo Wu Ji berubah dingin. Meskipun Sen Baiki adalah ayah Sen Lian, dia sangat muat dengan kata-kata kurungan. Dia tidak meragukan kata-kata Sen Baiki. Tidak ada orang ketiga yang tahu bahwa Sen Lian memberinya buku petunjuk Pil tanpa kata-kata. Sekarang Sen Baiki sudah tahu, dia pasti mendapatkan informasi ini dari Sen Lian. Terlebih lagi, penampilan Sen Lian dan Sen Baiki sedikit mirip. Sen Baiki sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Mo Wu Ji akan mengeluarkan buku petunjuk Pil tanpa kata-kata dengan begitu mudahnya. darah-darah demi mendapatkan buku petunjuk Pil tanpa kata-kata itu. Ini karena Mo Wu Ji di depannya bukanlah seseorang yang bisa diancam. Terima kasih banyak kepada ketua alian Simo. Jika memungkinkan, saya tidak akan ragu untuk melepaskan Sen Lian. Karena penahananku terhadap Sen Lian membuat ibunya marah, dia telah meninggalkan Istana Awan Hijau bersama Sen Lian setengah tahun yang lalu. Nada bicara Sen Baiki menunjukkan sedikit kelelahan. Kepala Sekte, aku telah membawa He Jianting dari Sekte Jadenet ke sini. Kepala Sekte Jadenet, Han Sing, juga ada di sini. Sebelum Mo Wu Ji sempat mengeluarkan buku panduan Pil tanpa kata-kata, Sing Wang datang ke sisi Mo Wu Ji dan melapor. Terima kasih telah menonton!